Tahan lagi menjadi kanker. Namun sebagaimana sudah kita ketahui bahwa yang ada pada sel, yaitu DNA damage dan DNA repair itu adalah satu bagian kecil saja dari proses kanker. Ada juga banyak pencetus lain yang menjadi momok dan akan membuat tubuh kita menjadi kanker. Namun jangan disangka, ternyata tubuh kita juga mempunyai angkatan bersenjata yang lengkap. Yang kita tahu tadi baru angkatan darat. Ternyata ada angkatan udara, kepolisian, angkatan laut yang siap membela negara ini sehingga apapun yang dilakukan oleh penjahat ini, maka tubuh masih tetap akan survive menjadi normal. Misalnya kalau ada asap rokok, ada detoksifikasi. Ada virus, ada anti-inflamasi. Ada hormon, ada anti-hormonal, dan seterusnya. Sehingga walaupun dia sudah sampai hampir menuju ke sana, dia masih dapat diselamatkan ke tempat yang baik apabila kita mempunyai imun sistem yang baik. Sehingga kita bisa menghambat proliferasi, menghambat sel diferensiasi, dan menghambat terjadinya apoptosis yang sulit terjadi. Oleh karena itu, kanker dibagi menjadi inisiasi, promosi, dan progresi di mana terjadinya kanker waktunya cukup lama, bertahun-tahun. Dan kita bisa lihat di sini antara terpukulnya DNA atau DNA damage, ini masih dapat diperbaiki, namun kalau tidak dapat diperbaiki, dia akan menjadi makin banyak, dan akhirnya dia menjadi kanker, dan dia kemudian traveling ke pembuluh darah, kemudian dia jalan-jalan ke organ untuk bermetastasis, yang disebut sebagai progresi. Dia menjalan ke liver, ke tulang, ke paru, dan ke otak. Maka dia jadilah kanker yang stadium 4 atau metastasis. Dari bentuk selnya pun berbeda antara sel normal dan sel kanker. Dari sel inti sel berbeda, dari kalau disuruh bersiap mereka kelihatan seragam, kalau ini tidak seragam, ada yang miring, ada yang jongkok. Kemudian dinding selnya juga tidak rata pada kanker, dan mitosisnya, proliferasinya pun terbatas. Kalau kanker, proliferasinya tidak terbatas, dan dia sangat mudah berproliferasi. Oleh karena itu, kita mempunyai topik hari ini, yaitu infeksi virus, paparan kimia, faktor metabolik, dan gangguan sistem imun dan hormon, sedangkan nanti nutrisi oleh Dr. Fias Tuti, dan genetik oleh Prof. Siti Budina. Saya mulai dengan infeksi virus. Kita tahu bahwa hampir 25 persen atau seperempat dari kanker disebabkan karena infeksi, dan 20 persen dari infeksi itu infeksinya karena virus. Disebut virus onkogen. Ada virus DNA. Virus DNA ini tugasnya adalah membuat kopasusnya tidak aktif atau menjadi lumpuh, menyembunyikan pestol, menyembunyikan alat-alat yang granat, disembunyikan sehingga dia lumpuh. Sedangkan virus RNA membuat tukang copet menjadi garong yang sangat mudah membunuh mangsanya. Ini kita lihat bermacam-macam virus. Ada virus RNA, ada virus DNA, dan bahkan kita lihat hepatosiluner karsinoma dapat disebabkan karena virus RNA, yaitu hepatitis C, maupun virus DNA, yaitu hepatitis B. Kita mulai dengan human papilloma virus. Ini adalah yang high risk adalah tipe 16-18 yang disebabkan karena seksual behavior yang tidak baik, smoking, kemudian hygiene yang tidak bagus, bahkan kadang-kadang koinfeksi dengan HIV. Ini nanti akan menyebabkan epitel cervix yang trauma, dia masuk melalui mikrotrauma di cervix, kemudian dia menyebabkan proses yang seperti ini, yaitu HPV infeksi, tapi apabila diketahui dengan cepat, dengan screening maupun IVA, maka dan diobati dengan baik, maka dia dapat menjadi senormal lagi. Bahkan setelah dia mencapai scene 1, di mana makin tebal ini proses HPV-nya, masih bisa kembali ke normal lagi, apabila diterapi dengan baik, sampai ke gene 2. Namun kalau sudah gene 3, maka dia tidak lama lagi akan menjadi invasif kanker, di mana epitel normalnya sudah hampir tidak ada lagi. Oleh karena itu, vaksinasi terhadap virus ini sangat penting. Nanti Dr. Sonar akan menyampaikan lebih detail. Kita sekarang ke hepatitis B dan hepatitis C, kita lihat kedua virus ini dapat bersama-sama atau sendiri-sendiri membuat sebuah liver menjadi hepatoselular karsinoma. Ataukah melalui cirrhosis hepatitis dahulu, kemudian bertransformasi menjadi hepatoselular karsinoma, atau melalui onkogen tadi, merusak proto-onkogen, merusak tumor suppressor gene, atau menguatkan proto-onkogen. Sehingga nanti ini akan menjadi hepatoselular karsinoma. 40 persen dari pasien-pasien dengan hepatitis B akan berkembang menjadi cirrhosis hati dan akan berkembang menjadi karsinoma hepatoselular. Jadi virus ini harus segera diobati agar supaya jumlah virusnya dalam tubuh menjadi sangat minimal. Kemudian virus HIV. Virus HIV ini umumnya masuk melalui adanya luka. Sama seperti cervix tadi. Adanya luka dan terpapar cairan tubuh, yaitu darah, air mani, cairan vagina, cairan dungur, dan air susu. Jadi dia bisa melewati jarum suntik bekas karena ada darah di situ. Bisa melewati, melahirkan ibu ke bayinya karena ada percampuran antara darah ibu dan darah bayi dan dengan menyusui antara ibu ke bayi. Juga kalau kita ditransfusi, produk darah yang mengandung HIV ini juga dapat menular. Jadi virus ini masuk, terinfeksi limfosit, CD4 terinfeksi, lama-lama terjadi infeksi akut, dan akhirnya menjadi infeksi kronis, dan akhirnya menjadi HIV AIDS dengan CD4 limfosite yang sangat rendah. Dan AIDS ini berisiko untuk terjadinya limfoma purgit, limfoma imunoblastik, dan limfoma otak primer. Virus berikutnya adalah abstain bar virus. Sebetulnya abstain bar virus itu sering pada kita, yaitu seperti farinitis biasa, yaitu infeksi di rongga orofaring yang mudah sembuh dan tidak aktif laki, tapi dia laten ada di sana. Atau dia menjadi tidur, berdiferensiasi menjadi sel memori, atau dia dapat menularkan ke orang lain apabila dia batuk atau melakukan perpindahan mukosa, baik melalui berciuman atau bersegama. Namun ada juga yang masuk ke dalam sel B, kemudian dia memicu proliferasi sel B, dan akhirnya dia menjadi kanker. Oleh karena itu abstain bar virus, utamanya adalah karsinoma nasofaring, tapi dia juga bisa membuat menjadi limfoma. Biasanya limfomanya terkait dengan HIV atau AIDS. Dia juga bisa membuat karsinoma di bagian-bagian tubuh yang lain. Itu tadi mengenai virus. Sebenarnya masih ada beberapa virus lain, tapi jarang oleh kartu saya langsung ke hormon. Hormon adalah kelenjar endocrine yang penting bagi tubuh kita, karena dia untuk mengembangkan organ tubuh kita. Jadi payudara menjadi besar, kemudian menjadi bisa menstruasi, dan mengatur fungsi organ tersebut. Kalau kebanyakan hormonnya akan dikurangi, sehingga terjadi keseimbangan dalam tubuh. Dia dialirkan melalui darah. Jadi dia adalah zat yang dialirkan melalui darah dengan sistem hipotalamus hipofisis, keluar hormon, dan dia bisa memberikan feedback kalau terlalu banyak, dan feedback untuk keluar laki apabila jumlahnya berkurang, sehingga terjadi keseimbangan. Dan ini adalah organ-organ yang nanti mengeluarkan hormon yang semua dikeluarkan berdasarkan aksis hipofisis, hipotalamus tadi. Dan terkukti bahwa ternyata hormon, walaupun dia penting untuk tubuh kita, tetapi dia juga musuh kita yang terselubung. Dia adalah saudara kita, pembantu kita yang membuat tubuh kita menjadi baik, payudara, kemudian kita menstruasi, kita tumbuh besar, kita bisa mempunyai sperma, dan sebagainya. Tapi ternyata dia juga musuh dalam selimut. Karena dia bisa membuat kanker payudara, kanker endometrium, ovarium, prostat, tiroid, vestige, dan kanker tulang. Ini disebabkan karena dua hal, yaitu sama seperti tadi, yaitu kerusakan DNA yang tidak dapat diperbaiki lagi, jadi ada defek pada DNA repair gene, yang saya katakan pada slide pertama tadi, sehingga tidak dapat diperbaiki DNA-nya, atau ada stimulasi berlebihan dari hormon tersebut ke organ-organ ini. Ini contohnya bagaimana hormon bekerja bisa melalui DNA damage seperti tadi, tapi bisa juga adalah jumlah yang berlebih pada organ tersebut. Ini pada C. apayudara dan C. endometrium, ini peran estrogen, dan ini juga pada DNA damage. Sedih selain jumlah, dia juga merangsang terjadinya mutasi pada gen-gen tertentu. Kita mulai dengan kanker payudara. Kanker payudara ini sebagian besar disebabkan karena hormonal. Tapi sekarang diketahui bahwa ternyata non-hormonal pun juga banyak. Pada premenopause, estrogeni dihasilkan oleh ovarium. Setiap ovulasi, maka tubuh mengeluarkan estrogen. Sedangkan pada pospinopause, pada jaringan adiposa berifer. Dan mekanisme karsinogenesis pada kanker payudara adalah melalui reseptornya yang berlebihan, terus menerus dirangsang dengan jumlah estrogen yang banyak, atau efek genotoksik yang merusak kromosom atau mutasi gen yang ada di payudara. Apa faktor risiko? Faktor risiko adalah menars awal atau menstruasi umur sejak dini, yaitu 9 tahun misalnya, atau menopause yang lambat. Dan kedua ini menyebabkan hormon estrogen sangat lama terpapar pada payudara, sehingga risikonya meningkat. Obesitas, pada obesitas ini hormon estrogen sangat tinggi. Kemudian nuli parah atau tidak punya anak, ini berarti hormon estrogennya tinggi, karena dia terus-menerus berpapasan dengan menstruasi. Konsumsi alkohol dan rokok, dan diminum obat pengganti hormon atau hormon replacement terapi. bagaimana protektifnya, yaitu usia muda pada kehamilan pertama, karena kita jelas memberi pertemuan antara estrogen dan sel payudara, kemudian laktasi sampai 2 tahun, dan olahraga. Olahraga itu mengeluarkan hormon estrogen dari peredaran, sehingga metabolismenya tidak terus-menerus penempel pada sel payudara. Kedua adalah kanker ovarium. Kanker ovarium itu bisa primer, yaitu primer terjadinya di ovarium, dan sekunder adalah kanker ovarium yang berasal dari penjalaran kanker lain, seperti dari payudara, dari lambu, dan dari gandum pedul. Aptor risikonya pada kanker ovarium adalah makin sering menstruasi, makin sering ovulasi, seperti orang yang tidak punya anak atau nuli parah, selalu menstruasi, selalu ovulasi, maka ovariumnya akan mudah menjadi kanker. Jadi protektifnya tentu penundaan ovulasi, yaitu hamil laki dan hamil laki, dan terbukti bahwa setiap kehamilan itu memberikan perlindungan tambahan untuk terjadinya kanker ovarium. Mengapa? Karena pada menstruasi, pada ovulasi, itu terjadi stres oksidatif pada ovarium yang merupakan efek genotoksik. Jadi dia ada DNA breakdown pada ovarium pada setiap ovulasi yang terjadi sedikit demi sedikit. Itu hipotesisnya, hipotesis ovulasi. Tapi ada juga hipotesis menstruasi. Jadi pecahnya ovarium yang berulang-ulang, ini akan menyebabkan pecahnya sel ovarium yang berulang-ulang, menyebabkan luka, ini tidak akan sembuh bagus seperti ini. Pecah lagi, pecah lagi, pecah lagi, pecah lagi. Lama-lama ada bagian dari luka yang tidak bisa sembuh. Dan inilah yang nanti merupakan cikal bakal terjadinya ca-ovulasi. Ovarium sis ini jinak, tetapi kadang-kadang di dalamnya kista ovarium juga terdapat keganasan. Jadi makin banyak kita menstruasi, makin sering, makin banyak kemungkinan terjadinya kanker ovarium. Sedangkan kanker indometrium yang ada di dalam sini, itu juga dua penyebabnya, bisa karena jumlah hormon estrogen yang banyak, atau karena dia membuat mutasi pada titik-titik tertentu, pada gen-gen tertentu, sehingga terjadilah penjahat yang sangat ganas, sehingga tentaranya, polisinya tidak dapat berdaya lagi, dan terjadilah suatu keganasan. Faktor risikonya tentu adanya obesitas, di mana estrogennya tinggi, atau dia minum estrogen replacement therapy, atau kontrasepsi oral jangka panjang, atau minum pos lambat. Jadi ini sebenarnya faktor risikonya hampir sama seperti kanker payudara, di mana hormon estrogennya tinggi. Dan protektifnya sama seperti kanker payudara, yaitu kehamilan. Kalau dia tidak hamil, kalau dia hamil, maka dia tidak ketemu dengan estrogen, maka dia bersifat protektif. Kemudian kanker genital pada remaja dan dewasa muda, yaitu kanker vagina, vagina letaknya di sini, dan testis. Kanker ini terjadinya karsinogenesis, itu sejak ada di rahim ibu. Jadi sejak kedua anak ini, ada di rahim ibunya, sudah mulai terjadi karsinogenesis. Terjadi pada trimester satu, pajanan-pajanan estrogen in utero. sehingga terjadilah adenokarsinoma vagina dan kanker testis pada usia dia pubertas, yaitu 15 sampai 29 tahun. Faktor risikonya adalah ibu yang gemuk pada saat dia hamil, kemudian ibu yang hiperemesis gravidarum, ini faktor risiko kadar estrogen yang sangat tinggi. dan pada saat testis adanya riwayat kriptopiridisme, yaitu testis tidak bisa turun ke bawah. Oleh karena itu, pada ibu-ibu tidak boleh memakai hormon estrogen jangka panjang, karena ini akan mempengaruhi pada saat dia hamil nanti. Ini adalah bentuk dari CA testis. Kemudian berikutnya yaitu CA prostat. CA prostat jelas ini karena paparan hormon androgen, walaupun CA prostat bisa tergantung hormon dan tidak tergantung hormon seperti payudara tadi. Dan sekali lagi, seperti hormon estrogen, androgen ini menyebabkan kanker baik melalui jumlah hormon yang sangat tinggi, maupun terjadi karena dia memblok atau menyebabkan DNA damage yang tidak dapat diperbaiki. Dan yang terakhir yaitu kanker tulang atau osteosarkoma. Ini kanker pada usia remaja, yaitu laki-laki 15 sampai 24 tahun. Lebih banyak laki-laki daripada wanita. Wanita pun ada, kalau wanita 13 tahun biasanya, tapi kalau laki-laki bisa 15 sampai 24 tahun karena proses pembentukan tulang pada laki-laki ini masih terus bekerja pada tahun-tahun tersebut. Ini sesuai dengan pola pertumbuhan tulang. Dan dia berada di epifisis, karena di epifisis inilah tempat pertumbuhan dari tulang panjang. Tempat pertumbuhan maksimal dari tulang panjang. Jadi dia berada di sini. Yang hormon yang berperan di sini adalah hormon, tiga hormon. Pertama adalah hormon paratiroid. Kedua adalah hormon tiroid. Dan ketiga adalah gross hormone. Walaupun ketiga itu ya. Kemudian kanker tiroid. Kanker tiroid ini tadi kalau kanker osteosarkoma, laki-laki lebih banyak pada wanita. Tetapi pada kanker tiroid, wanita lebih banyak daripada laki-laki. Ini menunjukkan bahwa hormon estrogen berpengaruh. Karena 4 sampai 5 banding 1. Disebabkan apa? Karena ada hormon yang disebut sebagai tiroid stimulating hormone. Itu hormon yang mengatur fungsi dari tiroid. Tapi ternyata dia juga bisa menjadi musuh kita, yaitu dia menyebabkan kanker tiroid. Dan terjadinya kanker tiroid sama seperti kanker-kanker yang lain. Bisa karena eksesif jumlah hormonnya kemudian masuk ke dalam tiroidnya. Atau karena genotoxic. Dia merusak satu gen yang tidak dapat diperbaiki oleh DNA repair. Kita masuk ke zat kimia. Sat kimia yang menyebabkan kanker melalui kerusakan DNA atau DNA damage, yaitu paparan asap, asap apapun, kemudian rokok dan radiasi maupun ultraviolet. Kita lihat rokok. Rokok ini mempunyai karsinogen yang lemah dan mempunyai karsinogen yang kuat. Dan karsinogen yang kuat ini akan menimbulkan kanker baru. Kita lihat satu dari delapan kanker ini disebabkan oleh rokok. Dan tidak hanya kanker paru ya. Tadi kita lihat payudara, ovarium, indometrium, itu juga penyebabnya antara lain rokok. Dan satu menit. Mohon izin dokter, waktunya lima menit lagi. Saya minta tambahan sedikit ya, Mbak ya. Sedikit lagi. Silahkan. Dan satu dari lima kanker paru, kanker disebabkan kematian karena rokok. Namun tidak mudah dari rokok menjadi kanker, dia harus melewati berbagai cara, baik merusak gennya, maupun dia merusak epitel-epitel dari saluran nafas. Dan ini bagaimana keuntungan kita kalau kita menyetop rokok, keuntungan jangka pendek kita makin segar, dan keuntungan jangka panjang, kita bisa mencegah terjadinya kanker. Dan ini sat-sat kimia yang lain, yang saya akan munculkan hanya arsenik. Dan arsenik ini banyak pada pertanian, pada industri, dan arsenik yang inorganik bisa menyebabkan kanker. Sedangkan asbest, yaitu bahan-bahan yang ada di sekitar kita, yaitu atap rumah, ini pemaparan jangka panjang dapat juga menyebabkan kanker. Dan asbest ini bisa menyebabkan pelak pada paru-paru, dan menyebabkan kanker paru, disebut kanker paru atau mesotelium. Sedangkan gangguan sistem imun ini bisa diwariskan, kalau diwariskan ini bisa menyebabkan kanker, linfoma, kanker lambung. Tapi kita ketahui yang diwariskan hanya 5 persen, seperti penyakit-penyakit ini bisa menyebabkan kanker juga, tapi ini sedikit sekali kasusnya. Dan yang banyak adalah yang imunodeficiency sekunder, yaitu yang disebabkan karena HIV atau karena kita mendapat pemobatan dengan imunosuppressive agent, di mana sistem imun tidak bisa mencegah terjadinya kanker. Yaitu infeksi virus, yang tadi sudah kita bilang secara langsung atau tidak langsung, dan stres. Rupanya stres juga merupakan faktor yang ekstresor disebut sebagai emosi atau mental yang secara ilmiah dapat dilihat bahwa apabila kita stres, akan keluar epineprin dan norepineprin yang menyebabkan imun sistem kita lemah dan kita akan sangat mudah terjadi kanker. Oleh karena itu janganlah stres. Ini terakhir, dokter Efries Gass, ntar, jadi sindrom metabolik ini baik laki-laki maupun perempuan bisa menyebabkan kanker dan kematiannya pun akan lebih besar pada pasien dengan sindrom metabolik kalau dia mendapat kanker, yaitu diabetes, obesitas, dan dislipidemi. Ini nanti sebagian akan diterangkan oleh dokter Biastuti, jadi saya bisa cepat di sini bahwa diabetes ini menyebabkan berbagai macam kanker dan kalau sudah mendapat kanker ini, maka pasien diabetes dibandingkan dengan non-diabetes, maka dia akan meninggal lebih cepat dibanding dengan yang non-diabetes. Penyebabnya karena ada hiperglykemi dan resistensi insulin, yang akan menyebabkan inflamasi kronis, jadi ini saya tidak bisa terangkan di sini secara detail, tapi di sini adalah proses terjadinya kanker, bagaimana kanker tersebut terbentuk pada pasien diabetes dan adanya resistensi insulin yang menyebabkan di dalam sel penukusannya rendah, tapi di luar sel penukusannya sangat tinggi yang akan mengikis dan menyebabkan terjadinya kanker. Di sini kita lihat pada pasien diabetes yang mis-manage, maka hiperlipidemi, hiperinsulinemi, dan hiperglykemi ini akan mengeluarkan zat-zat yang akan menyebabkan terjadinya kanker. Walaupun dia sudah terjadi kanker, maka dia akan cepat terjadinya progresifitas dan mortalitasnya akan menjadi tinggi. Ini tadi, hiperglykemi, inflamasi, dan insulin resisten akan mempercepat terjadinya kanker dan apabila kanker terjadi akan mempercepat proses kematian. Terakhir, bagaimana obesitas juga merupakan risiko terhadap penyakit kanker, karena di dalam pasien yang obes, sama terjadi hiperinsulin, hiperglukosa, hiperletin, dan ada inflamasi kronis yang ada pada pasien ini yang nantinya akan menyebabkan kanker. Ini nanti mungkin Dr. Fias Tudi akan lebih detail, ini juga Dr. Fias Tudi akan detail, bahwa lemak yang makin banyak, makin banyak, menyebabkan pembuluh darahnya makin sedikit, dan sel imun sistem yang ada bukan sel imun sistem yang baik, yang seperti birunya, tapi sel imun sistem yang tidak baik. Sehingga ini sangat mudah terjadinya kanker ataupun terjadinya mortalitas apabila pasien tersebut menjadi kanker. Ini slide saya yang terakhir, yaitu kita bisa lihat bahwa obesitas ternyata secara teoretis bisa membuat kanker melalui berbagai makam pathway. Dia mempunyai 6 pathway, 7 pathway yang menyebabkan satu obesitas ini masuk ke dalam kanker. Oleh karena itu, obesitas, diabetes, merupakan faktor risiko yang terjadinya kanker, dan itu bisa kita hindari. Sebagai kesimpulan, faktor risiko kanker sangat banyak, dan ada di sekitar kita semua, mulai asbest, hormon, kemudian nanti Dr. Fias sengatakan makanan, dan faktor-faktor tersebut ada yang bisa dihindari dan tidak bisa dihindari, namun yang tidak bisa dihindari patutlah kita perhatikan untuk kita sebarkan pada masyarakat agar supaya masyarakat bisa menghindari faktor-faktor tersebut. Virus, nutrisi, dan satkimnya merupakan faktor yang bisa dihindari. Oleh karena itu, marilah kita semua menghindari hal-hal ini, dan dengan adanya beberapa faktor yang dapat dihindari sekarang, pada ESMO, European Society of Medical Onkology tahun 2019, ada satu paper yang menatakan bahwa ternyata kanker sekarang masuk penyakit yang dapat dicegah. Bagaimana caranya? Dengan mengurangi faktor risiko. Kalau kita bisa mencegah COVID dengan 6M, mengapa kita tidak bisa mengurangi kanker dengan menghindari faktor-faktor risiko. Saya kira itu pesan yang ada, pesan terakhir dari kami, agar supaya faktor risiko kanker juga bisa dicegah seperti kita mencegah faktor risiko COVID. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya ucapkan Wassalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih buat Dr. Norwati Sutandio yang sudah memberikan materi yang sangat menarik, sehingga kita semua bisa berjaga-jaga untuk menghindari faktor-faktor risiko kanker. Baik, terima kasih dokter. Saat ini kita akan memasuki materi kedua yang dibawakan oleh Dr. Dr. Fias Tuti, spesialis Gizi Klinik Konsultan. Beliau adalah dokter spesialis Gizi Klinik di FKUI dari tahun 2012, kemudian spesialis Gizi Klinik dari tahun 2004, Magister Science Gizi FKUI 2001, kemudian di tahun 1991, beliau mengambil Magister Science Public Health di FKM UI, kemudian pada tahun 1980, menjadi dokter di FKUI. Sekarang beliau sedang bekerja di Fakultas Pendokteran UI di bagian Departemen Ilmu Gizi, kemudian di Rumah Sakit Siloam Semangi, kemudian dokter spesialis Gizi Klinik pada Rumah Sakit Jantung, Jakarta. Riwayat organisasi, beliau adalah pengurus PD GKI Jaya, Perhimpunan Dokter Gizi Klinik Indonesia, Jakarta, dan pengurus POI, Perhimpunan Onkologi Indonesia. Baik dokter-dokter Fias Tuti, spesialis Gizi MSC, MS, spesialis Gizi Klinik Konsultan, kami persilahkan untuk bisa membawa materi nutrisi sebagai faktor resiko. Terima kasih. Silakan dokter. Terima kasih kepada dokter Efriska. Apakah suara saya terdengar jelas dok? Jelas sekali dokter. Oke, saya akan mencoba share screen. Dokter, mohon maaf, sebelumnya waktunya 30 menit dok. Silakan dokter. Saya usahakan untuk segera bisa selesai 30 menit. Oke, ini tadi sudah dibacakan. Saya mendapat tugas untuk bicara nutrisi sebagai faktor risiko kanker. Saya perlihatkan dahulu. Ini adalah data-data kita di Indonesia. Kita lihat di sini penyakit kanker merupakan kelompok penyakit tidak menular di Indonesia penyebab kematian nomor dua dibandingkan dengan penyakit kardiofaskuler. Jadi cukup tinggi ya kematian akibat kanker. Dan ini kalau kita lihat adalah faktor risiko dari berbagai kematian dan disabilitas itu salah satunya adalah dietary risk. Jadi kalau kita tahu bahwa pola makan menjadi salah satu faktor risiko tentu kita harus tahu pola makan apa yang bisa kita adot agar dapat menurunkan faktor risiko tadi. Ini prevalensi kanker berdasarkan data risk-dask. Kita dari tahun 2013 sampai 2018 belum berhasil menurunkan angka penyakit kanker. dan kita tahu secara umum kanker nutrisi itu menyebabkan sekitar 40% kasus kanker di negara maju. Jadi berkaitan dengan faktor gaya hidup, aktivitas fisik, paparan lingkungan. Tadi dokter Nurwati sudah menjelaskan sedikit tentang berbagai virus, faktor lingkungan. Saat ini rekomendasi diet dan pencegahan umum didasarkan atas apa yang baik untuk populasi. Tetapi sebetulnya ada satu ilmu baru, bukan ilmu baru ya, tapi sebenarnya yang saat ini sedang sedang nutrigenetik dan nutrigenomik. Bagaimana tiap orang itu berbeda. Nanti saya akan menjelaskan itu sedikit di akhir dari presentasi saya. Kalau kita lihat, ini adalah maaf, agak kecil, tapi ini saya dapatkan dari publikasi tahun 2021 tentang evidence-based dari nutrisi dan kanker, risiko kanker. Di sini kalau kita lihat, ada berbagai jenis nutrisi, alkohol, daily product, coffee, kopi, sayur dan buah, dan whole grain bici-bici-an. Jadi kalau kita lihat, ternyata yang menyebabkan peningkatan prevalensi kanker itu adalah pertama, bagaimana dengan dairy product? Dairy product dengan asupan dengan kalsium di dalam dairy itu sebenarnya merupakan faktor proteksi. bagaimana dengan kopi? Ternyata kopi juga faktor proteksi. Bagaimana dengan sayur dan buah? Ternyata sayur dan buah merupakan faktor proteksi yang cukup tinggi. Demikian juga biji-bijian. Ini kalau kita lihat secara lebih detail, jadi kalau kita lihat di sini alkohol menyebabkan kanker apa? Daerah mulut, kanker esofagus. Nanti saya akan bicarakan sedikit tentang alkohol, tapi data-data umbrella research ini menunjukkan bahwa konsumsi alkohol merupakan faktoris. Bagaimana dengan konsumsi berbagai nutrisi yang lain, contoh sayur dan buah, ternyata terhadap kanker parings, kanker mulut, dia menurunkan. Kopi terhadap kanker liver, kemudian terhadap kanker kulit. Kemudian kita lihat di sini ada dairy produk dengan dietary kalsiumnya untuk kanker kolorektal. Jadi berbagai nutrisi, ini umbrella research, jadi sudah lebih dari meta-analisis membuktikan dan ini tahun 2021. Jadi alangkah baiknya kalau kita tahu faktor-faktor risiko kanker itu apa saja. Sehingga karena kalau sudah didianosis kanker, terapi itu saat ini beberapa kanker bisa diatasi, tapi tidak semua. Karena itu tadi sudah dikatakan oleh Bapak Pejabat Tekan, Bapak Jalaluddin, Dr. Sonar, bahwa paling baik adalah kita mencegah. Mengobati itu agak sulit. Oke, kita mulai dengan proses terjadinya kanker. Ini kita bisa lihat proses terjadinya kanker mulai dari epitel normal. Ini sangat dipengaruhi oleh genetik, epigenetik, kemudian mikrobiom, usia, jenis kelamin, status metabolik. Tadi Dr. Nurwati sudah menjelaskan. Kemudian ada status inflamasi, fungsi imun, dan faktor kejamu lain. Sampai nanti mungkin setelah tadi berbagai gempuran yang dijelaskan oleh Dr. Nurwati terjadilah yang kita sebut praneoplasia. Di sini kita lihat tiga faktor ini berpengaruh. Salah satunya nutrien, asupan energi, makanan, alkohol, aktivitas fisik, rokok tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Nurwati dan berbagai faktor gaya hidup lain. Nanti kanker ini juga bisa menjadi kanker yang invasif. Jadi kalau kita lihat tiga ini, epigenetik, kemudian nutrien, dan kontaminasi pada makanan, tadi virus, kemudian lingkungan-lingkungan yang karsinogenik, itu semua merupakan proses terjadinya kanker. saya akan mulai dengan karbohidrat. Karbohidrat adalah makanan bagian makronutrien yang ada di makanan kita. Contoh karbohidrat itu kalau di Indonesia, di Indonesia banyaknya adalah makan nasi, tapi mungkin di Indonesia Timur bisa berbeda. Tetapi jenis karbohidrat yang berlebihan ternyata dapat meningkatkan insulin dan IGF-1 yang bebas, yang bersifat anti-apoptosis. Nah, ini yang kita tahu bahwa sel yang tidak bisa melakukan apoptosis itu akan bisa tumbuh tak terkendali. Ada insulin, ada IGF-1. Sebenarnya ini cerita tentang karbohidrat sebagai faktor risiko kanker itu ada di dalam buku kami, buku faktor risiko kanker. Mungkin nanti kalau ingin baca lebih dalam, kami berempat membuat buku faktor risiko kanker bisa dibaca. Bisa juga dibaca secara online. Kemudian kalau kita bicara tentang karbohidrat, itu ada serat. Serat itu merupakan karbohidrat kompleks yang tidak dapat dicerna. Nah, ternyata serat ini adalah jenis karbohidrat yang dibutuhkan untuk menumbuhkan bakteri baik di kolon yang merupakan agent bulking. Serat ini berkaitan erat dengan risiko kanker kolorektal. Meta-analisi sudah banyak bahwa dengan meningkatkan konsumsi serat sebanyak 10 gram per hari dapat menurunkan 10% risiko kanker kolorektal. Mungkin nanti yang ditanya berapa banyak sih kalau 10 gram serat per hari itu kalau kita makan buah apel contohnya kalau kita makan dengan kulitnya satu apel itu mengandung sekitar 5 gram kalau enggak dengan kulitnya 3 gram jadi mungkin bisa dibayangkan bahwa kalau kita mengkonsumsi 3 porsi buah sehari dapat membantu menurunkan risiko kanker kolorektal. Biji-bijian dan sayur buah juga ya biji-bijian itu apa? Biji-bijian itu adalah yang kita dapatkan pada karbohidrat kompleks yang kita konsumsi. Misalnya kalau beras beras merah itu biji-bijian yang masih mengandung berbagai fitokimia yang bermanfaat. Jadi mungkin kalau kita mau berubah untuk menekan faktor risiko kanker dari biasa makan beras putih yang pulen kita berganti menjadi beras merah atau kita biasa makan tepung terigu dibuat roti dibuat mie kita berganti menjadi konsumsi gandum karena fitokimia di dalam biji-bijian yang tidak diproses terlalu berlebihan masih cukup tinggi masih mempunyai efek proteksi terhadap beberapa jenis kanker terutama saluran cerna. Ini kalau kita lihat interaksi jalur primer terkait konsumsi serat makanan mikrobiota mikrobiota usus dan risiko kanker usus besar. di sini kita bisa lihat bahwa konsumsi akan karbohidrat kompleks konsumsi akan biji-bijian yang masih mengandung fitokimia konsumsi sayur dan buah itu akan memperbaiki mikrobiota usus kita. Mikrobiota usus yang baik itu akan mikrobiota usus yang sehat ini akan menghasilkan yang namanya short chain fatty acid yang merupakan sumber energi untuk sel-sel usus sehingga sel-sel usus ini menjadi sehat. Bisa terbayangkan kalau mikrobiota usus kurang baik tidak ada sumber energi untuk sel-usus sel-usus ini akan kekurangan makan yang cukup sehingga mudah menjadi rusak sehingga terjadilah kehilangan siklus apoptosisnya inflamasi kronik yang mana menyembulkan lesi di kolon ini kira-kira terjadinya kanker di usus yang mana lesi di kolon menjadi adenoma kolon ini masih Cina tadi dokter Nurwati menjelaskan mungkin dengan berbagai kempuran kalau kita tidak berubah menjadi karsinoma kolon jadi mengatur pola makan dari sisi karbohidrat adalah sesuatu yang penting tetapi sayang kita punya banyak kendala ini saya memperlihatkan data risiko setahun 2013 dan 2018 tentang asupan sayur dan buah 2013 itu dari populasi Indonesia yang cukup makan sayur buah itu tidak sampai 7 orang karena 93,5% kurang bagaimana 2018 ternyata masih lebih banyak yang kurang dari 100 orang tidak sampai 5 orang makan cukup sayur dan buah jadi informasi ini mungkin penting diinfokan kepada masyarakat tadi Pak Pejabat Ekan sudah mengatakan tidak cukup hanya untuk lingkungan medis kita harus informasikan informasi-informasi ini untuk lingkungan populasi awam karena ini kan sebetulnya awam harus sangat mengerti bahwa kita memerlukan mengkonsumsi sayur dan buah 5 porsi per hari baru bisa mencegah terjadinya kanker kolorektal oke kita masuk ke gula gula juga masuk dengan karbohidrat ya tadi dokter Nurwati juga sudah menjelaskan pada insulin resistant risiko kanker itu juga tinggi coba kita lihat bagaimana asupan gula kita sebetulnya PUGS pedoman umum gisi seimbang merekomendasikan sekitar 5% dari total kalori kalau kita makan 2000 kalori itu 25 gram tapi ini data data kita di Indonesia tahun 2009 2016 ini konsumsinya masih segini dari 2000 kalori ya mungkin juga karena sugar sugar like minuman-minuman ini yang tinggi gula kemudian banyaknya coffee shop yang juga menyediakan minuman kopi yang tinggi gula kopinya sendiri bagus tadi kita lihat sebagai faktor proteksi tapi gulanya tidak kita beralih ke makronutrien berikutnya protein ternyata konsumsi protein di sini nanti bisa dibaca di buku secara detail bahwa kenaikan 10 nanogram IGF1 itu akan menyebabkan peningkatan resiko mengkonsumsi resiko mortalitas individu karena mengkonsumsi proteinnya banyak tapi di sini proteinnya adalah protein hewani jadi kalau protein itu berasal dari protein nabati tentu masih akan lebih baik protein hewani sebenarnya kenapa tidak baik sebetulnya karena ada lemak yang tinggi terutama lemak jenuh nanti saya infokan lagi tentang lemak jadi apa sih sumber protein yang berhubungan dengan kanker daging merah daging olahan dan protein protein lain yang diolah untuk kanker kolorektal ini asupan daging merah dengan kanker kolorektal kita bisa lihat melalui adanya proses pemrosesan sehingga merupakan kontaminan yang dapat meningkatkan risiko kanker susu itu dengan konsentrasi kalsium susu juga bagian dari protein sebenarnya mempunyai efek proteksi tetapi susu yang berlemak tinggi juga harus hati-hati ikan ikan juga mempunyai kandungan epa ikan laut mungkin kalau di NTT ikan laut itu mudah diproses jadi mudah didapatkan jadi mengajak masyarakat untuk banyak mengkonsumsi ikan laut yang tinggi omega-3 mungkin merupakan satu cara menurunkan faktor risiko kanker karena ikan itu mengandung epa atau pufa omega-3 yang dapat memperbaiki membran sel tumor jadi kalau tadi gempuran pada sel-sel normal itu terjadi dengan konsumsi makan ikan sel itu membran selnya menjadi lebih baik sehingga bertahan terhadap berbagai tempuran faktor risiko sehingga tidak menjadi apa namanya tidak berubah menjadi neoplasia ini adalah mekanisme yang terjadi kalau kita mengkonsumsi daging merah daging itu mengandung hem yang kalau diproses mengandung nitrit atau nitrogen monoksida yang akan masuk ke lambung masuk ke usus menimbulkan inflamasi reaktif oksigen spesies sehingga menyebabkan pertumbuhan sel kanker kalau kita masih tetap mengkonsumsi menu yang tidak seimbang tidak ada yang bertahan tapi ingat kalau kita mengkonsumsi serat yang tinggi tadi saya sudah katakan merupakan faktor proteksi untuk sel-sel usus ini sehingga sel-sel ususnya sehat makanannya karena makanannya cukup short-chain fatty acid nya tinggi sehingga proses-proses yang mengganggu dapat dilawan jadi pola makan sehat karbohidrat dengan serat tinggi dengan rendah gula itu kita perlukan sepanjang masa hidup kita saya ingin memperlihatkan ini asupan protein kita ini data dari publikasi tahun 2020 pola makan disini sumber protein nya dari berbagai macam ada cereal ada fish shrimp makanan laut meat egg kemudian ini kacang-kacangan biji-bijian kita sebetulnya dari hewan itu tidak banyak orang Indonesia tapi kita banyak nanti saya akan perlihatkan dari makanan yang diproses proteinnya diproses menjadi lemaknya tinggi protein kita itu banyak lebih banyak masih dari nabati dari sini kita punya keuntungan berdasarkan data ini ini data di Indonesia sekarang kita bicara lemak makronitrien ketiga dia tinggi lemak ternyata juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan flora normal khusus permeabilitasnya menjadi terganggu toksin dan berbagai bakteri akan masuk melalui fili-fili yang ada di saluran serna kita nah ini semua menyebabkan faktor risiko kanker kalau kita tahu lemak itu ada tiga jenis lemak jenuh lemak tidak jenuh tunggal lemak tidak jenuh ganda di dalam lemak jenuh itu ada lemak trans lemak jenuh dan lemak trans inilah yang merupakan faktor risiko kanker apa sih lemak jenuh dan lemak trans pertama tadi dari protein hewani yang tinggi lemak misalnya kita makan daging sirloin atau buntut itu kan jelas ada putih-putihnya nah itu lemak itu lemak jenuh jadi dia di suhu ruang berwarna putih atau padat itu lemak jenuh atau kalau kita orang Indonesia bisa sudah katakannya jadi lemak jenuh dari protein hewani juga tidak banyak tapi kita banyak mengkonsumsi lemak jenuh dari makanan yang diproses apa itu gorengan minyak yang sudah bagus kita beli bufal lemak tidak jenuh ganda tapi kalau kita pakai untuk menggoreng deep fry goreng tahu goreng ikan goreng tempe goreng ayam minyak ini yang sebetulnya merupakan lemak tidak jenuh ganda berubahlah menjadi lemak jenuh sehingga karena kita banyak mengkonsumsi gorengan itu menyebabkan lemak jenuh kita tinggi nanti saya akan perlihatkan jadi lemak jenuh ini kita bisa lihat bahwa konsumsi saturated fatty acid atau lemak jenuh sebanyak 13,3% dari total kalori harian akan menyebabkan risiko sebesar kira-kira 61% karsinoma sel squamosa dan 40% small cell karsinoma dibandingkan dengan pria yang dengan orang yang berkonsumsi hanya sebanyak 6,7% dan wanita 7,8% jadi separohnya kalau kita bisa mengkonsumsi lemak jenuh separoh dari konsumsi kita sehari-hari ternyata dapat menurunkan lumayan tinggi risiko dari karsinoma karsinoma usus lemak tidak jenuh tunggal itu apa? itu lemak tidak jenuh yang hanya mempunyai satu ikatan karbon tidak jenuh contohlah misalnya minyak jahitun minyak atau minyak olive ternyata ini berhubungan dengan penurunan risiko kanker payudara jadi ada satu daerah namanya di mediterranean yang banyak mengkonsumsi minyak jahitun atau minyak olive ternyata angka risiko kanker payudaranya menurun jadi ini bersifat proteksi lemak tidak jenuh tunggal tadi saya sudah katakan ini terutama pada ikan laut beberapa biji-bijian juga ada omega-3 yang ternyata juga berepek anti-inflamasi kalau lemak trans ini berasal dari makanan-makanan yang diproses minyak-minyak yang diproses misalnya kita menggunakan minyak untuk menghasilkan margarin dari bentuk cair menjadi bentuk padat akibatnya apa minyak yang tadinya bentuknya PUFA poli-antensaturated fatty acid atau tidak jenuh ganda berubahlah menjadi minyak trans batas hanya boleh kurang dari 1% ini kalau kita lihat ini adalah patofisiologi lemak tidak jenuh ganda lemak tidak jenuh tunggal berperan pada terjadinya karsinogenesis jadi lemak tidak jenuh tunggal lemak tidak jenuh ganda itu bersifat anti-inflamasi sedangkan lemak jenuh lemak trans bersifat pro-inflamasi saya akan memperlihatkan ini data kita orang Indonesia tentang asupan lemak kita bisa lihat ini dibandingkan dengan 40 negara di dunia ide ini Indonesia kita lihat yang gelap ini satu retit lemak jenuh yang warnanya terang ini lemak tidak jenuh ganda kita bisa lihat asupan lemak jenuh kita dibandingkan negara-negara lain luar biasa tingginya tadi sudah ada teori yang mengatakan mengurangi lemak jenuh setengah dari yang kita makan dapat menurunkan risiko kanker kolorektal sebanyak 40-60% ini kalau kita lihat punya 5 menit lagi dok terima kasih ini kalau kita lihat juga disini jenuhnya jauh harusnya kira-kira 1 banding 1 banding 1 kita lihat sekarang sampai ke spesifik nutrien kafein kita sudah tahu merupakan faktor proteksi alkohol ini merupakan faktor risiko jadi kalau kita lihat daging olahan ini juga spesifik yang merupakan faktor risiko ikan asin ini juga kita lihat sebagai faktor risiko jamur atau sir juga obesitas tadi saya kira dokter Durwati sudah menjelaskan panjang lebar ini juga merupakan faktor risiko tadi gambar ini juga sudah dipresentasikan saya tidak akan menjelaskan tapi fakta bahwa berat badan lebih dan obes di Indonesia dari tahun 2007 2013 2018 risk kita belum berhasil menurunkannya jadi usaha-usaha ini pasti harus kita jalankan termasuk obesitas sentral saya sedikit akan membicarakan tentang nutrienomik apa itu nutrienomik nutrienomik itu menggambarkan kita kan sudah punya data faktor risiko kanker secara umum tapi ternyata tiap orang itu tidak sama serupa tapi tak sama 99,9% susunan DNA kita itu sama tapi 0,1% itu berbeda ini kita sebut sebagai polimorfisme dan ternyata polimorfisme ini mempengaruhi bagaimana respon seseorang terhadap nutrisi tertentu karena dengan gen yang berbeda gen tertentu bisa meningkatkan faktor risiko gen tertentu tidak berpengaruh tapi gen tertentu dapat menurunkan faktor risiko jadi sebetulnya rekomendasi nutrisi terhadap faktor risiko kanker ini tidak one size that's fit all tetapi harus lebih spesial lebih personalize ini kita lihat nutrisi genomic itu berpengaruh pada kanker dari sisi makronutrien tadi asupan karbo asupan protein kalau kita baca lebih detail itu ada pengaruhnya terhadap mikronutrien kalau kita defisiensi mikronutrien tertentu risiko kita untuk mendapatkan kanker itu bisa lebih tinggi dibandingkan orang lain dengan gen yang berbeda ini kalau kita lihat nutrien spesifik saya kan menjelaskan tentang alkohol karena alkohol merupakan faktor risiko tertinggi untuk terjadinya kanker kita tahu alkohol itu dipengaruhi oleh polimorfisio gennya ALDH2 dengan RS 371G ada yang genotipnya G ada yang A ini adalah sebetulnya perbedaan asam aminolisin dan glutamin saja pada RS 671G dan A tetapi ternyata perubahan satu huruf saja itu akan menyebabkan perubahan proses katalisis dari enzim ALDH2 yang berperan pada konsumsi alkohol kalau kita mempunyai alel yang ini dimana glutaminnya diganti oleh lisin asam aminonya ternyata kita hanya mempunyai 6,25% saja aktivitas gen dari 487 glutamin yang normal sehingga kadar asal taldehit di dalam darah itu akan tetap tinggi setelah mengkonsumsi alkohol pada orang-orang dengan yang normal 487 glut ini dia bisa menghancurkan semua apa namanya asal taldehit yang dikonsumsi setelah mengkonsumsi alkohol efek ini yang menyebabkan seseorang dengan gen tertentu berefek berbeda setelah mengkonsumsi alkohol dan ternyata angkanya cukup tinggi pada orang Asia penelitian ini pada populasi Cina dan Jepang kita sebetulnya bisa pereksa kita itu mempunyai gen yang seperti apa pemeriksaannya namanya pemeriksaan nutrigenomik beberapa laboratorium bisa memeriksa ini salah satunya di Prodia juga bisa memeriksa nutrigenomik tidak hanya terhadap gen terhadap alkohol tapi terhadap sekitar 70-an gen ada tentang nutrien tentang food respon tentang nutrien tentang penurunan berat badan tentang exercise dan ada kira-kira 70 game yang kita bisa pereksa satu lagi mungkin weight loss ini juga merupakan faktor yang dapat menurunkan obesitas disini kita lihat teorinya atau mekanismenya bahwa weight loss strategi itu dapat menurunkan breast cancer risk karena dapat memperbaiki anti-cancer treatment dan memperbaiki survival kita juga bisa lihat ada gain energy balance dimana kita seseorang itu bisa lebih mudah gemuk atau tidak kemudian kalau kita mau turunin berat badan pakai cara apa apakah ngurangin saturated fat disini juga gainnya bisa kita lihat jadi ada orang yang sudah ngurangin saturated fat bisa berhasil baik menurunin berat badan tapi ada orang-orang yang perlu effort yang lebih banyak untuk penurunan berat badan sebenarnya itu karena gamenya yang berbeda ini kalau kita lihat yang dikeluarkan oleh World Cancer Research Fund Organization pengaruh diet nutrisi dan aktivitas fisik yang mempunyai bukti kuat terhadap kanker disini kita lihat kalau yang merah itu faktor risiko yang hijau itu faktor proteksi disini jenis kankernya disini adalah nutriennya ada whole grain kemudian ada body fat disini kita lihat paling tinggi itu adult body fat sebagai faktor risiko berbagai jenis kanker jadi penurunan berat badan pasti bermanfaat untuk kita menjegah kanker sebagai kesimpulan nutrisi dan pola hidup terbukti dapat meningkatkan sekitar 40% risiko terjadinya kanker pencegahan adalah upaya yang terbaik dan mengetahui berbagai faktor risiko kanker pada individu ataupun populasi adalah usaha untuk menurunkan prevalensi dan kematian akibat kanker sehingga rekomendasi nutrisi secara umum dan rekomendasi personal saat ini dapat kita gunakan untuk mencegah kanker mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan kita bisa menjaga kesehatan terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih waalaikumsalam dokter terima kasih atas ilmunya dokter saat ini kita akan langsung saja ke materi ketiga oleh profesor dokter Siti Budina Kresno spesialis patologi klinik konsultan yang akan membawakan materi faktor genetik yang perlu diketahui kita akan membacakan perikulum video pendidikan sebelumnya pada tahun 1959 sebagai dokter umum di fakultas kedokteran UI kemudian profesor dokter Siti Budina Kresno pada tahun 1966 sebagai dokter spesialis patologi klinik FKUI kemudian pada tahun 1967 mengambil onkologi laboratorium di Anthony van Leeuwenhoek Amsterdam kemudian pada tahun 1973 mengambil imunologi di Hokkaido University Sapporo Jepang dokter spesialis patologi klinik konsultan onkologi imunologi Kolegium PDS Patklin saat ini beliau dan pengalaman pekerjaan selama ini dari tahun 1988 sampai sekarang sebagai guru besar patologi klinik FKUI kemudian dari tahun 2007 sampai sekarang koordinator program kekhususan onkologi dan pengajar pada program magister ilmu biomedik FKUI dari tahun 1988 sampai sekarang beliau adalah promotor atau co-promotor pembimbing mahasiswa program dokter FKUI dari tahun 2002 sampai sekarang sebagai konsultan laboratorium patologi klinik rumah sakit kanker Darmais tahun 2008 sampai sekarang beliau adalah konsultan pusat rujukan nasional kroidia laboratorium kemudian tahun 2010 sampai sekarang sebagai konsultan laboratorium standarisasi program di Siluang Hospital Group Laboratorium Network dari tahun 2011 sampai sekarang sebagai Komite Pengembangan Siluang MRCCC Molecular Diagnostic Center MDC dari tahun 2015 sampai sekarang sebagai anggota Dewan Konsultasi Rumah Sakit Kanker Darmais tahun 2017 sampai sekarang sebagai konsultan laboratorium Diagnosis BMHS untuk Profesor Dr. Siti Budina Kresno Spesialis Patologi Klinik Konsultan Waktu dan Kesempatan kami silahkan Prof Baik Terima kasih Saya mohon dibantu slide-nya Baik Prof Waktunya 30 menit Prof Baik Pertama-tama terima kasih kepada Panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara jauh sekali di Kupang Terima kasih ini satu kehormatan bagi saya Tadi kita sudah mendengarkan dua pembicara tentang risiko kanker dan juga tentang bagaimana mencegahnya tetapi tetapi saya di sini ingin memberikan sedikit paparan tentang risiko kanker dan pencegahannya dari sisi genomic ditinyo dari sisi genomic kalau dua pembicara tadi sebagian besar menguraikan tentang risiko kanker dan pencegahan ditinyo dari sisi non genomic saya ingin sekarang ini memberikan sedikit paparan tentang atau tinjuan tentang risiko kanker dari aspek genetik karena mau tidak mau praktek kedokteran di masa depan akan didasarkan atas perubahan-perubahan di dalam aspek molekuler slide berikut ya mohon slide thanks mohon slide wah sebelumnya ya ya baik ini adalah perspektif penanggulan kanker di masa depan kita lihat di sini pemberlihatkan bagaimana kanker itu tumbuh dari sangat kecil sampai sangat besar date stage dan terus terang pada saat ini kita masih bermain di sebelah kanan di late stage stadium 3 stadium 4 dan amat sedikit yang dapat kita deteksi secara dini ada tetapi tidak sebanyak yang stadium 3 dan 4 nah ini memang agak sulit dan sangat menyulitkan penanganannya karena itu sebetulnya sebaiknya kanker itu dapat diteteksi lebih awal karena deteksi lebih awal memungkinkan penyembuhan yang lebih baik saat ini dimungkinkan dengan apa namanya yaitu dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan ilmu dan teknologi dapat kita deteksi kanker itu lebih ke arah hulu jadi lebih ke kiri ya itu dimungkinkan untuk mendeteksi stadium yang awal bahkan bisa dideteksi sebelum terjadi inisiasi itu adanya molekul metode DNA RNA teknologi molekul imaging itu memang sudah banyak dilakukan dan di Indonesia juga saya kira sudah mulai banyak dan dengan teknologi ini dimungkinkan melakukan molekul surveillance trace assessment dan menentukan prognosis sedangkan dalam masalah pencegahan prevention kita sudah bisa sebetulnya menuju ke arah precision prevention kita berada di era personalized medicine precision medicine dan dalam bidang prevensi kita juga pada satu saat mau tidak akan mengarah ke arah precision prevention slide berikut kemajuan dalam penatal laksan kanker akan muncul dari perkembangan genetik genomic propiomic transkipomic dan sebagainya kemudian dari perkembangan dalam bidang biologi sel dan immunology epidemiology molekuler dan biomarkers bioinformatica sekarang ini tes molekuler itu tidak mungkin dilakukan tanpa bantuan bioinformatica dan tentunya yang terakhir adalah ilmu tentang perilaku ini ternyata adalah suatu ilmu sendiri slide berikut next ya ini tentang genomics genomics sebetulnya bukan hal baru ya sudah banyak sekali diketahui didengar dan digunakan dalam berbagai bidang ilmu kedokteran mulai dari di bagian kebidanan dan kandungan itu genomics bisa dipakai untuk pada preconception prenatal screening newborn screening tapi itu tidak akan bahas di sini yang akan dibahas di sini adalah kaitannya genomics dengan kanker ini pun juga sebetulnya sudah banyak banyak yang mulai menggunakan kita misalnya sudah gunakan genomics untuk menentukan diagnosis pronosis penentuan terapi sekarang sudah populer juga itu apa yang dinamakan target terapi kemudian juga untuk memantau beratnya penyakit dan memantau terjadinya kekambuhan itu bisa dilakukan dengan metode genomics tetapi untuk screening risiko kanker dan menentukan susceptibilitas kerentanan terhadap kanker itu baru sedikit sekali jadi sudah ada tetapi baru sedikit belum populer mungkin ada kendala masih ada kendala tapi mau tidak mau kita nanti akan menuju ke arah sana kita menentukan screening menentukan risiko kanker menentukan susceptibilitas terhadap kanker melalui genetik melalui genomics selain ya ini screening dan deteksi kanker gambar ini sebetulnya sama dengan yang tadi yang pertama jadi kalau sebelah kiri sekali itu adalah sel yang normal kemudian menjadi abnormal karena adanya salah satu kelainan yang disurraikan oleh dokter nurwati tadi kelainan pada onco gene dan tumor suppressor gene kemudian dari sini menjadi abnormal kemudian menjadi pre-invasive cancer invasive cancer penyebaran kemudian kematian jadi sebetulnya seperti tadi saya perlihatkan symptom onset di sini itu adalah yang disebut sebagai deteksi dini jadi kankernya itu sudah bisa dideteksi namun demikian seperti tadi pada gambar yang pertama itu pada saat dapat dideteksi secara klinik mulai dideteksi secara klinik kankernya itu sudah mengandung sebanyak 10 pangkat 9 sel jadi sebetulnya tidak cukup dini ya kalau bisa kita bekerja di sini atau menata waksana kanker itu di di daerah sini di sini early diagnosis itu jadi ini perayanan yang diberikan kepada orang atau populasi yang sudah menunjukkan gejala sedangkan di sini itu mungkin belum menunjukkan gejala jadi targetnya itu yang 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 belum menunjukkan gejala belum gejala klinik tetapi dia sudah menunjukkan kelainan-kelainan molekuler kelainan-kelainan genetik kalau bisa tentunya kita mulai bisa mendeteksi di area sebelah kiri ini di daerah hulu jangan hanya di hilir karena di hilir itu meng apa namanya itu kadang-kadang frustasi sudah berusaha sekeras mungkin pasiennya meninggal juga jadi slide berikut nah risiko kanker ternyata berbeda dalam satu populasi kalau ini satu populasi maka yang abu-abu ini adalah populasi umum individu dengan risiko kanker rata-rata kemudian yang biru ungu muda ini populasi dengan risiko moderat misalnya pernah menderita polipusus ada masa di payudara dan lain-lain sedangkan yang merah ini adalah populasi risiko tinggi yaitu misalnya hereditary cancer syndrome keluarga risiko kanker payudara walaupun tadi oleh dokter nurwati sudah disebutkan bahwa kanker yang hereditary itu hanya sekitar 5% tetapi tidak berarti bahwa di yang 95% itu tidak mempunyai risiko nanti akan kita lihat pada gambar-gambar selanjutnya slide berikut nah ini adalah faktor risiko kanker dikelompokkan dalam faktor risiko intrinsic dan faktor risiko non-intrinsic yang intrinsic itu adalah kesalahan random dalam replikasi DNA atau mutasi gen dan adanya kerentanan genetik nah ini tidak bisa dimodifikasi sedangkan yang faktor risiko non-intrinsic itu dikelompokkan dalam kelompok endogen dan exogen yang exogen tadi diuraikan dengan panjang lebar oleh dokter nurwati diantaranya itu ada radiasi karsin kimiawi virus gaya hidup buruk ketidakseimbangan nutrisi dan ada lagi yang endogen seperti tadi disebutkan oleh dokter nurwati hormon penuaan biologis faktor pertumbuhan inflamasi pros nos mesin DNA repair nah untuk yang endogen ini sebagian bisa dimodifikasi penuaan biologis tentu tidak bisa dimodifikasi tetapi hormon kadar hormon kita bisa kendalikan kemudian inflamasi juga kita bisa modifikasi dengan mengurangi atau mencegah terjadinya inflamasi dan sebagainya jadi kita perlu mengetahui bahwa faktor risiko kanker itu banyak sekali macamnya yang akan saya bahas itu terutama adalah faktor risiko yang terutama berkaitan dengan genetik slide kalau tadi dokter nurwati meninjolnya dari segi non genetik maka kita lihat pada gambar ini ada faktor risiko genetik yang diurahkan oleh dokter nurwati adalah risiko faktor risiko non genetik kemudian kalau dua-duanya bergabung jadi artinya ada integrasi antara faktor genetik dengan non genetik maka kalau lihat dari grafiknya ini risiko untuk terjadinya kanker itu jauh lebih besar dibanding dengan hanya genetik faktor saja atau non genetik faktor saja slide berikut jadi ini tadi integrasi dengan genetik dan non genetik tetapi dalam faktor genetik itu juga ada dua jenis dan kedua jenis itu biasanya berintegrasi kita tahu bahwa kelainan genetik atau mutasi itu bisa terjadi pada germline cell yang disebut dikenal dengan mutasi germline itu biasanya meningkatkan terjadinya mutasi somatik jadi mutasi somatik itu seringkali dikaitkan atau diintegrasikan dengan mutasi germline jadi terjadi dua-duanya baik mutasi germline maupun mutasi somatik kemudian latar belakang genetik dapat memengaruhi evolusi somatik melalui dua cara yaitu penentukan tempat di mana terjadinya timor kemudian memodifikasi kemungkinan terjadinya mutasi pada gen-gen lain gen-gen spesifik kanker dan dari berbagai penelitian terbukti bahwa tiap timor mengandung mutasi germline dan mutasi somatik atau varian somatik penentuan risiko kanker merupakan proses yang multi-step dan tidak mudah prosesnya itu panjang pertama kita harus mampu menyediakan metode untuk menentukan risiko kanker kemudian kita harus bisa mengidentifikasi pasien-pasien yang menunjukkan atau mempunyai risiko terjadinya kanker kemudian kalau sudah bertemu dengan populasi itu atau dengan pasien itu kita harus memberikan atau kita harus mendapatkan informed consent kemudian kita harus menseleksi dan memberikan layanan tes tertentu kemudian kalau hasilnya sudah ada di beritahukan dijelaskan kepada pasien dan ini juga memerlukan keahlian sendiri pengetahuan sendiri dan ini yang terakhir adalah kalau sesudah itu kita harus mampu karena kalau kita hanya provide risk assessment tanpa ada kelanjutannya maka tidak ada gunanya pasien juga tidak akan mempunyai pemahaman tentang risiko yang dialaminya jadi kita harus memberikan post-test counseling dan menyediakan metode untuk follow up jadi ini penentuan risiko kanker secara genomik itu memang bukan hal yang mudah memerlukan waktu yang panjang memerlukan SDM yang bermacam-macam multi disiplin dan rampil mempunyai pengetahuan tentang genetik yang cukup baik slide model-model penentuan risiko kanker itu banyak ada pada umumnya yang dipakai adalah model statistik untuk memprediksi risiko kanker ini biasanya digolongkan dalam dua kategori besar pertama adalah kategori yang digunakan untuk memprediksi kemungkinan seseorang terdiagnosis menderita kanker tertentu dan yang kedua adalah kategori yang digunakan untuk memprediksi individu mengandung mutasi gen yang menunjukkan predisposisi untuk kanker tertentu atau kelompok kanker tertentu slide nah ini biasanya digunakan itu ada banyak sekali yang bisa digunakan tetapi ini saya hanya memberikan dua contoh saja yaitu kanker payudara dan kanker kulon kanker payudara itu jil model close model saya tidak akan mengurekan lebih lanjut kalau dilihat yang jika saya memberikan warna merah itu saya hanya akan memberikan penekanan kepada aspek genetiknya itu jadi tetap ada pretest genetik counseling dan genetik testing kemudian kanker kulon juga demikian ada Amsterdam kriteria Bethesda guideline dan sebagainya dan yang saya beri warna merah itu adalah penekanan sehubungan dengan fokus diskusi saya hari ini yaitu pada kanker kulon itu perlu dilakukan pengujian microsatellite instability MSI itu sudah banyak dilakukan kemudian identifikasi mismatch repair gene itu bisa dilakukan dengan mode IHC kemudian juga pengujian carrier dari MHH1 atau MSH2 slide ini peran biomarker pada precision medicine molekul biomarker itu bisa kita jumpai baik dari jaringan maupun dari darah atau sayuran tubuh yang lain dari jaringan kita bisa dapatkan misalnya atau bisa bisa lakukan tes untuk melihat adanya mutasi DNA atau mutasi atau mutasi DNA yang merupakan proses epigenetik kemudian ekspresi atau profil ekspresi gene protein metabolit mikro RNA sedangkan yang dari darah itu juga bisa memeriksa atau mendeteksi protein yang berkaitan dengan kanker kentuk metabolit mikro RNA circulating tumor cell sekarang sudah bisa dilakukan circulating cell free nucleic acid SF DNA kemudian dengan gabung dengan clinical dan pathologic factors kemudian imaging markers maka ini merupakan suatu biomarker panel yang dapat digunakan untuk precision medicine pada kanker slide biomarker kanker yang ideal itu seharusnya secara langsung berhubungan dengan penyakit yang dikaji kemudian terlibat dalam sedikitnya dalam satu bagian dari spektrum kanker menunjukkan sensitivitas dan spesial yang tinggi relatif non-invasif dan yang terakhir tentunya harus dipikirkan rasio cost-benefit harus mematih jangan cost-nya sangat tinggi sedangkan kegunaannya sangat rendah jadi biomarker itu harus digunakan untuk menentukan efektivitas modalitas pencegahan kanker dan tidak menunggu hingga kanker terdeteksi dan terdiagnosis jadi seperti pada gambar yang pertama itu kita harus bekerja di hulu karakterisasi kanker secara genomik dapat menunjukkan perubahan yang actionable jadi dari penanda genomik itu kita dapat sebaiknya adalah penanda genomik itu actionable jadi bukan hanya sekedar penanda tetapi penanda itu dapat mendorong kita untuk melakukan sesuatu misalnya terapi yang lebih tepat dan sebagainya slide berikut nah ini klasifikasi dari apa namanya itu varian-varian genetic kalau di gambar yang sebelah kiri kita lihat bahwa ada disebut penetrans high penetrans intermediate modest atau low high penetrans itu adalah kelompokin yang apabila mengalami mutasi mengakibatkan risiko tinggi kanker yang moderate atau intermediate penetrans itu adalah kelompokin yang mutasinya tidak sering dijumpai tetapi bila terjadi mutasi menyebabkan peningkatan risiko kanker sedangkan yang low penetrans adalah varian polimorfis mungkin yang sering dijumpai pada populasi umum tetapi hanya sedikit meningkatkan risiko kanker nanti pada gambar selanjutnya ada yang lebih jelas kemudian kita lihat disini ada varian apa itu varian DNA adalah variasi genetik antar individu di tingkat nukleotida SNP single nucleotide polymorphism SNP ini juga sudah istilah yang sudah umum sekali digunakan sedangkan di tingkat nukleotida variasi genetik antar individu itu hanya berkisar 0,1 sampai 0,5% nah varian ini dapat kita kelompokkan dalam varian yang patogenik likely patogenik FUS atau varian of undetermined significance likely benign dan benign ini ada dapat kita kelompokkan kita sesuaikan dengan danda secara statistik gen-gen tertentu itu termasuk patogenik likely pathogenik FUS likely benign dan benign slide high penetrance dan low penetrance pada kanker kolon mutasi sebelah kiri itu adalah yang kelompok yang kiri itu adalah kelompok high penetrance sedangkan yang kanan yang lingkarannya lebih besar itu adalah low penetrance mutasi pada high penetrance gene berakibat predisposisi untuk kanker klorektal penentuan karier mutasi gene yang mendasari kondisi ini penting untuk manajemen dan pencegahan kanker pada individu bersakutan dan keluarganya sedangkan pada yang sebelah kanan mutasi pada low penetrance gene lebih sering dijumpai sebagai risiko kanker baik pada kanker herediter maupun kanker sporadik identifikasi mutasi high penetrance dan low penetrance berkontribusi pada pengertian kita tentang proses molekuler terjadinya kanker nah ini kita lihat di sini gambar yang paling bawah itu adalah adanya interaksi antara kelainan genetik dengan lingkungan jadi makin tinggi risiko genomik kemudian faktor lingkungannya itu bukan begitu jadi ada integrasi antara gen dengan lingkungan jadi kalau lingkungan saja maka itu risikonya itu kecil jadi biasanya kita jumpai pada low penetrance sedangkan kalau gennya yang berpengaruh maka itu akan lebih lebih mengarah kepada high penetrasi slide ini varian gen implikasi klinik gambar yang kiri itu sama dengan yang tadi jadi kalau makin ke kiri ke kiri atas maka risikonya itu makin tinggi sedangkan kalau alel frekuensi itu makin ke kanan itu makin sering dijumpai pada populasi umum tetapi risikonya makin rendah tetapi pada gambar kanan kita lihat bahwa pada yang risiko tinggi eh bukan risiko tinggi pada yang high penetrasi itu biasanya sangat jarang dijumpai yang high penetrasi itu tetapi dia menunjukkan agregasi keluarga yang kuat jadi itu biasanya disebut sebagai hereditary cancer seperti pada hereditary cancer sindrom pada kanker perudara hereditary dan kanker ovarium hereditary jadi disini risikonya tinggi tetapi sangat jarang dijumpai sedangkan kalau yang moderate itu moderate familiar aggregation juga tidak terlalu sering dijumpai tetapi kalau ada risikonya juga menjadi lebih tinggi sedangkan yang paling bawah yang abu-abu sebelah kanan ini adalah low risk variannya itu dijumpai pada populasi umum jadi hampir semua orang mengandung varian ini tetapi kalau pada satu individu terdapat beberapa varian sekaligus maka risiko untuk menderita kanker itu menjadi meningkat dan ini pada umumnya dijumpai pada sporadic cancer pada kanker sporadic bukan pada kanker hereditary jadi perlu kita ingat bahwa kalau misalnya kita lakukan pemeriksaan genetik kemudian kita hanya menjumpai atau kita hanya mengandung varian risiko rendah tetapi pada satu individu terdapat lebih dari satu atau beberapa varian sekaligus maka itu risiko kankernya itu jauh lebih tinggi daripada populasi umum selain dokter mohon izin ibu prof waktunya tinggal 5 menit ini kita lihat pada gambar ini bagaimana caranya memeriksa faktor risiko secara genetik ada beberapa macam paling kiri itu adalah limited gene test misalnya hanya beraka satu dan beraka dua saja kemudian ada yang multi gene sekaligus untuk misalnya 43 genetik nah kenapa ini perlu kita ketahui karena seperti dilihat pada gambar kanan misalnya kita lihat atau periksa beraka beraka satu beraka dua ternyata berakanya negatif jadi non beraka itu memang banyak lebih banyak dijumpai daripada beraka positif tetapi tetapi ternyata kalau berakanya negatif lalu kita tidak bisa mengatakan tidak ada risiko kanker keudara tidak ada risiko kanker uvarium karena padan non beraka mutation itu juga besar kemungkinan atau banyak kemungkinan bahwa terdapat mutasi non beraka yang lain seperti tipe tiga kemudian mit pulp dan itu semuanya juga menunjukkan kemungkinan risiko kanker karena itu maka perlu dilakukan atau lebih baik dilakukan multi-gene testing daripada single-gene testing pencegahan persisi sekarang karena tujuan ideal dari pencegahan kanker adalah mencegah perkembangan kanker sebelum inisiasi maka pencegahan primer merupakan hal yang sangat penting ini nanti akan diurahkan oleh dokter sonar pencegahan persisi mencakup pendekatan kedokteran persisi dan profil risiko individual yang ditentukan oleh faktor risiko genetik dan gaya hidup screening surveian dan pencegahan persisi bermanfaat karena kita dapat menyesuaikan profil risk benefit berdasarkan risiko terjadinya kanker invasif di lain pihak terutama di kita saat ini untuk sebagian besar populasi yang merupakan individu individu berusik rata-rata cara pencegahan dan screening kanker yang dilakukan saat ini masih tetap bermanfaat jadi tidak memasukkan faktor genomik kalau kita belum mampu slide ini adalah contoh-contoh ada primary prevention untuk beberapa jenis kanker secondary prevention strateginya tapi yang ingin saya soroti adalah precision prevention strategis kita lihat di sini yang saya beri warna merah itu bahwa genetic information mutasi genetik itu merupakan hal yang yang diharuskan ini adalah rekomendasi cancer prevention dari American Association of Oncology kalau tidak salah kalau kita lihat dari gambar ini maka 80% adalah diet tadi seperti disebutkan oleh Dr. Fias banyak sekali sudah dijelaskan banyak sekali hanya saya ingin menunjukkan bahwa faktor diet di sini ternyata mempunyai peran yang sangat penting diet dan aktivitas fisik right rekomendasi di dalam persegahan kanker tadi sudah diuraikan oleh Dr. Fias saat ini rekomendasi kesehatan masyarakat dalam hal di pada umumnya didasarkan atas apa yang baik untuk sebagian masyarakat tetapi tetapi di masa depan sehubungan dengan penambahan pengetahuan kita tentang peran genetik maka respon terhadap perubahan diet tergantung pada gen masing-masing dan diprediksi bahwa nutrigenomic akan merupakan dasar dari asupan nutrisi individual ini tidak akan saya ulang tadi sudah diuraikan oleh Dr. Fias slide berikut hanya ini mungkin yang saya nah kalau tadi sudah diuraikan tentang nutrisi nutrigenetik nutrigenomic dan kaitannya dengan kanker sebetulnya dimana sih peran nutrigenomic dalam pengetahan kanker dari gambar ini kita lihat bahwa berbagai hal yang dapat menyebabkan kanker inflamasi perubahan genetik proteomic kerusakan DNA itu semuanya menyebabkan dapat menyebabkan kanker dimana peran nutrisi kita lihat disini dari dari gambar ini kita lihat bahwa nutrisi terutama ditinjau dari segi nutrigenetik nutrigenomics itu dapat mencegah terjadinya perubahan atau genetic alteration proteomic alteration dan kerusakan DNA dan perubahan epigenetik itu di stop dengan cara nutrisi itu yang yang untuk nutrisi yang untuk pencegahan atau juga untuk yang protektif jadi protektif jadi supaya tidak terjadi DNA damage supaya tidak terjadi perubahan genetik supaya tidak terjadi inflamasi dan seterusnya jadi selain berikut adalah yang terakhir saya kira simpulan assessment risiko kanker mengidentifikasi individu yang berisiko untuk menderita kanker bisa dilakukan secara genomik maupun non-genomik tujuan pencegahan adalah mencegah perkembangan kanker sebelum terjadinya inisiasi pencegahan primer merupakan hal penting sedangkan pencegahan sekunder juga dapat dilakukan melalui beberapa cara yang akan diurahkan nanti oleh dokter sonar pencegahan kanker dan deteksi dini hendaknya mengadaptasi teknik-teknik yang saat ini digunakan dalam kedokteran persisi itu tentunya yang paling baik kalau kita bisa berbagai biomarker genetik dalam sirkulasi dapat diaplikasikan untuk mendukung asesmen risiko kanker screening dan pencegahan ini yang terakhir nutrigenetik dan nutrigenetik dapat menjadi bagian dari strategi pencegahan kanker di masa depan saya kira itu yang dapat saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof menarik sekali semua materi yang sudah kita dengarkan tadi dari pertama kedua ketiga saya harap para peserta masih tetap bersemangat untuk mendapatkan ilmu dari pakar-pakar yang luar biasa ini kita masih akan terus mendengarkan materi keempat materi terakhir tentang bagaimana pencegahan primer dan sekunder kanker yang akan dibawakan oleh dokter dokter Sonar Panigoro spesialis bedah konsultan onkologi MEPID Mars tadi saya sudah bacakan mungkin saya mau tambahkan tadi ada penambahan dari dokter dokter Sonar Soni Panigoro pernah melayani di TTS di SOE 1983 mungkin ada yang bergabung dari SOE TTS bisa bersenang hati karena ada senior yang sudah pernah di sana baik waktunya kami persilakan kepada dokter dokter Sonar Panigoro spesialis bedah konsultan onkologi Master Epid Mars dalam membagikan materinya tentang pencegahan primer dan sekunder tanker silahkan dokter terima kasih dokter efriska suara saya masih jelas ya jelas dokter baik jadi selamat pagi menjelang siang semuanya mudah-mudahan masih segar tidak ngantuk nah jadi saya ini karena di akhir sebetulnya hanya sedikit merangkum jadi beberapa tadi disebutkan faktor-faktor risiko yang disampaikan nah sekarang kita sampai bagaimana kita memanfaatkan beberapa faktor risiko untuk menjadi pencegahan kenapa hal ini penting jadi kalau kita lihat ini spektrum dalam proses pelayanan kanker kita bahwa banyak hal-hal yang sebenarnya bisa kita kerjakan jadi mulai yang paling utama dan paling sering masih kita kerjakan bahkan mungkin hampir 80% kegiatan yang kita kerjakan saat ini adalah di kita sebut di pencegahan tersier apa itu pencegahan tersier yaitu adalah pengobatan yang kita berikan nah sayangnya memang pengobatan yang kita berikan ini memang belum optimal karena memang stadiumnya yang datang sudah keadaan lanjut sehingga tidak berhasil dengan baik nah kemudian tentunya yang kita juga sudah atau mulai sering dikerjakan adalah pencegahan sekunder jadi itu misalkan dengan deteksi dini nah ini juga sedang terus digalakan tetapi memang belum juga membuahkan hasil yang baik akibatnya memang masih banyak kanker-kanker yang datang dalam keadaan yang sudah lanjut nah sebetulnya yang paling ideal adalah di pencegahan primer ini karena disini selain paling efektif juga paling murah nah tetapi memang tidak mudah karena apa kita lihat tadi penjelasan mulai dari dokter Nurwati dokter viastuti apalagi penjelasan profsiti memang itu suatu mekanisme yang cukup rumit nah tapi paling tidak tetap kita arahnya harus bersama-sama bagaimana masuk ke pencegahan primer ini agar lebih efektif dan lebih efisien tentunya ini yang paling ideal nah jadi kira-kira kalau kita bisa garis bawahi bahwa pencegahan itu bisa kita bagi dua tadi bisa pencegahan primer dan sekunder dimana pencegahan primer itu bisa ada yang sifatnya non-intervensi ada juga yang intervensi dan nanti ada pencegahan sekunder nanti kita lihat apa-apa saja yang kita bisa kerjakan nah jadi kalau secara garis besar pencegahan primer yang non-intervensi ya ini semua sebetulnya yang dirangkum kalau kita lihat mulai tadi yang disampaikan dokter viastuti menebrat badan aktivitas konsumsi makanan segala macam jadi semua ini sudah merangkum dari apa-apa yang sudah disampaikan oleh beberapa pencara sebelumnya jadi kalau kita bisa saja mengontrol atau melaksanakan beberapa anjuran-anjuran ya sudah ini sebetulnya suatu bentuk pencegahan primer non-intervensi yang paling umum nah cuman masalahnya bahwa hal ini kan memang sudah kita ketahui lama sekali saya seingat saya kan saya masuk ke dokteran itu tahun 78 sudah ada rekomendasi bahwa makanan tinggi karbohidrat banyak lemak segala macam itu memang berisiko tetapi itu dianggap merupakan satu apa namanya ilmu yang terlalu umum sehingga orang merasa ah apa iya ya contoh misalnya kalau ada beberapa pasien yang saya sarankan untuk merokok misalkan dia berkilah ah kakek saya sudah umur 90 tahun merokok gak apa-apa tuh gak sakit gak kena kanker nah itu yang memang kadang-kadang menjadi apa ya kendala di masyarakat umum karena dia melihat contoh yang nyata kok gak ada apa-apanya tapi kalau kita lihat secara epidemiologi itu baru kelihatan masalahnya orang gak ngeliat hanya merasakan apa yang ada di dekatnya bahwa itu seolah-olah tidak apa-apa ini yang saya katakan tadi soal rokok jelas tadi disampaikan bagaimana kalau kita bisa menghentikan rokok makin dini itu keuntungannya makin makin baik jadi kalau misalkan kita berhenti sampai satu tahun aja udah kelihatan apa namanya manfaatnya apalagi kalau kita bisa terus berhenti merokok jadi mudah-mudahan sih saya lihat kalau di zoom ini tidak ada yang merokok jadi mudah-mudahan memang semuanya tambah sehat tapi kalau masih ada yang merokok ya kalau bisa tolong dihentikan karena jelas bukan hanya kanker tapi juga penyakit-penyakit lain jelas akan menurun juga nah ini jadi saya sampaikan tadi jadi tentunya rekomendasi dari pencegahan primer ini bisa bersifat individu bisa juga tentunya komunitas nah yang individu tentunya tadi bagaimana kita mengedukasi agar pasien-pasien yang masih mempunyai kebiasaan yang kurang baik bisa dihentikan dan dari tingkat komunitas khususnya dari pemerintah sekarang juga sudah saya kira sudah mulai gencar dengan menaikan cukai rokok dengan melakukan informasi yang cukup gamblang di misalkan label dari rokoknya disebutkan beberapa yang merokok tapi toh tetap masih banyak dan sayangnya kalau saya lihat khusus masalah ini dari ke hari memang masih belum jelas bahkan saya agak miris juga kalau saya melihat kebura cafe banyak sekali anak-anak muda yang masih merokok dan sayangnya lebih sayang lagi ada ibu-ibu juga masih banyak atau makin banyak merokok sehingga itu yang menjadi tanggung jawab kita bersama olahraga jelas tadi disampaikan ini secara skematisnya kita lihat jadi kalau yang berwarna apa namanya merah ini artinya risikonya tinggi sedangkan yang berwarna biru di sebelah kiri ini artinya risikonya rendah jadi kalau kita lihat kalau di gambar paling bawah ini bagaimana dia selama sehari-hari tidak ada aktivitas sama sekali dia sudah mulai bangun tidur naik mobil duduk terus pulang tidur itu risikonya sangat tinggi dibanding misalkan pada orang yang paling atas yang laki-laki ini jadi bangun tidur langsung dia mulai berolahraga beraktifitas ada juga kegiatan lain sehingga dianggap risikonya menjadi rendah apa sih yang disebut olahraga yang baik nah dari Kemenkes membuat dua apa namanya dua grup atau empat huruf sebenarnya ada dua B dua T jadi dua B itu adalah baik baik itu adalah sesuai kemampuan jadi tidak boleh juga dipaksakan B yang kedua adalah benar jadi dilakukan dengan pemanasan dan pendinginan T yang pertama adalah terukur baik dari intens waktu dan T yang kedua adalah teratur jadi dianjurkan 3 sampai 5 kali per minggu sekitar 30 menit ini saya sampaikan tadi bagaimana skemanya nah tadi disampaikan dokter Fiasuti jelas obesitas ini meningkatkan risiko ini kalau kita lihat dari beberapa bukti juga menyatakan bahwa ada hubungan yang cukup erat antara obesitas dengan keterjadian kanker nah tadi sudah disampaikan sebagian oleh dokter Nwati saya tidak ulang saja hanya di sini dilihat bahwa rekomendasinya adalah kalau bisa memang kita menjaga indeks masa tubuh kita di rentang 18 sampai 24 dan dipantau setiap bulan nah ini saya sedikit menyampaikan baru saja dipublikasikan di sebuah jurnal yang cukup baik nah saya hanya melihat di sini ada beberapa teman dari entity ini dari Kupang ada dokter Deddy ada dokter Jane yang sekarang sedang ambil pendidikan di Jakarta dan dokter Retno dokter PA jadi kami melakukan penelitian kasus kontrol jadi ada sekitar 400 orang dan beberapa sekitar 40 orang itu diambil sampelnya dari Kupang nah kalau kita lihat sekali lagi bahwa memang jelas bahwa di sini penelitian menunjukkan bahwa adanya indeks dari ligersi dan glukusa yang tinggi itu merupakan penanda yang cukup baik atau menjadi faktor risiko nah sehingga tadi disampaikan dasar-dasarnya oleh baik dokter Nwati maupun dokter Pias adanya insulin resisten nah alkohol jelas nah ini memang sayang nih saya tidak tahu saya kan terakhir di NTT itu tahun 85 itu sampai ada staff saya di puskesmas itu terpaksa di grounded ke pegawainnya karena dia mencampur alkohol di puskesmas dengan Coca-Cola ya emang enak mungkin ya sehingga jadi mabok-mabok nah mudah-mudahan sih sekarang tidak ada lagi lah dengan adanya apa namanya informasi yang lebih baik tapi jelas disini bahwa alkohol itu sangat meningkatkan risiko stres tadi disampaikan dokter Nwati sinar ultraviolet nah ini yang juga sering menjadi apa ya pro dan kontra di sisi lain ini diperlukan untuk metabolisme kalsium dan vitamin D kita tapi di sisi lain bisa juga menjadi faktor risiko untuk terjadinya kanker kulit hilang tidak mau nanti ini tadi sudah disampaikan ini juga sama nah jadi ini juga disini hanya rekomendasinya yang saya bacakan jadi tadi mengenai konsumsi sayur buah jadi sebaiknya tadi sehari ada lima porsi dan seterusnya sudah disampaikan dokter Fias jadi saya akan lebih menekankan di area ini mengenai pencegahan primer yang intervensi jadi kalau sebelumnya tadi yang non-intervensi sekarang masuk ke pencegahan primer yang ada faktor intervensinya secara-garis besar kita bisa menjadi dua kelompok yaitu dalam bentuk kemoprofilaksis dan satu lagi dalam bentuk pembedahan profilaktik nah apa itu kemoprofilaksis adalah satu intervensi obat-obat atau apa namanya farmakulukis untuk menghambat atau mengubah proses karsulukis sebelum terjadi inovasi ini secara skematis kita bisa bagi dalam beberapa golongan mulai dari hormonal sampai nutrisi jadi contohnya disini hormonal yang paling banyak adalah yang kita pakai adalah anti-ostrogen diantaranya tamoxifen untuk kanker balidara dan untuk anti-odrogen baik dutasteride maupun finasteride untuk kanker prostat dan juga ada obat-obatan anti-inflammasi disini ada contohnya ada aspirin dan seterusnya jelas tadi sudah disinggung juga mengenai kanker leher rem kegunaan dari vaksinasi yang kita bisa gunakan sebagai kemoprofilaksis nah ini contohnya anti-ostrogen untuk penjagaan pada kanker payudara kemudian anti-ostrogen untuk penjagaan kanker prostat aspirin nah ini hubungannya adalah dengan efeknya sebagai anti-inflammasi kita tahu tadi sudah disampaikan oleh dokter Nurwati bagaimana inflamasi yang kita tahu itu merupakan salah satu faktor yang cukup berperanan dalam proses karsinogenesis khususnya ini dihubungan dengan kanker kolorektal nah ini memang terutama bidang saya mengenai pembedaan profilaktik jadi pembedaan profilaktik adalah didefinisikan sebagai tindakan pengangkatan suatu organ yang sebelumnya yang sebelum terjadinya sel-sel berubah menjadi yang malikkan atau ketika kanker itu masih bersifat in situ nah tadi sudah disinggung sebagian oleh Prof. City maupun dokter Nurwati antara lain kalau untuk kanker ovarium dan kanker payudara ada dua gen yang memang sangat dianggap berperan yang tadi disebutkan Prof. City yang penetrasinya tinggi yaitu BRCA1 dan BCRCA2 dimana orang-orang yang mempunyai mutasi pada kedua gen ini mempunyai risiko yang tinggi untuk terjadinya baik itu kanker payudara maupun kanker ovarium nah tadi sudah disinggung juga tentang apa namanya Angela Jolie kita ketahui bahwa dia melakukan profilaktik mastectomy bilateral jadi dua-duanya dilakukan pengangkatan dengan harapan itu bisa mencegah risiko kanker barat dari 89 sampai 100 persen bahkan jadi ini contohnya saya kira sudah sangat terkenal jadi dia tidak saja melakukan mastectomy bilateral tapi juga sekaligus melakukan salvingo ofrectomy bilateral kenapa karena tadi selain ada riwayat keluarga yang erat juga setelah di cek gennya ternyata dia bermutasi baik pada BRC1 maupun BRC2 sehingga karena khawatir dia melakukan bedah profilaktik baik mastectomy maupun ovarictomy nah ini contohnya ini sebelumnya dilakukan profilaktik kalau kita lihat memang bentuknya seperti ini tapi justru setelah dilakukan mastectomy akan jadi lebih baik karena kita bisa bahkan di sini dilakukan insersi dari implant sehingga jadi lebih baik bentuknya baik pada sisi yang terjadinya kanker maupun yang belum pasien ini bukan murni bilateral mastectomy pada Angelina Jolie tapi ini contoh mastectomy bilateral yang dikerjakan pada sebetulnya dia menderita kankernya pada satu sisi yang sebelah kiri ini yang ada warna biru-biru nah tapi dia juga selain melakukan mastectomy berupa mastectomy subkutan jadi tidak diangkat putingnya hanya diambil kelenjar payudara kemudian ditanam implant kemudian yang kanan hanya dilakukan mastectomy ditanam implant jadi ini istilahnya profilaktik untuk yang sebelah kanan karena yang sebelah kirinya sendiri sudah terjadi kanker payudara nah kemudian pada kanker kolorektral juga ini merupakan kanker yang sebetulnya dari sisi karsinogenesis sudah lebih cukup jelas prosesnya sehingga harusnya dapat dicegah apalagi pada kanker kolorektral kita bisa melakukan endoskopi secara berkala sehingga dengan mudah kita bisa melihat apakah terjadi perubahan-perubahan pada mukosa usus sehingga kalau misalnya ada sesuatu yang mencurigakan bisa langsung dilakukan tindakan nah ini contohnya jadi beberapa tindakan-tindakan yang biasanya dikerjakan baik itu pada kasus-kasus yang tadi disampaikan Proxity ada faktor genetiknya maupun pada yang sporadis tetapi ada faktor-faktor risiko yang memang sangat kuat nah beberapa kanker lain juga bisa dilakukan tindakan tetapi ini memang menjadi tumpang tindih jadi tidak murni merupakan profilaktik tapi yang berupa primer profilaktik tapi bisa juga sekunder misalkan pada kanker tiroid memang karena kita tidak ada yang khusus kecuali mungkin pada kanker yang tipe meduler itu kadang-kadang kalau kita bisa melakukan pemeriksaan genetik pada gen RET dan terjadi mutasi mungkin itu yang kita bisa lakukan profilaktik tirodectomy tapi umumnya pada kanker tiroid karena tidak ada penanda yang khusus kita lakukannya tadi seperti pada yang contoh kasus di atas dia bukan primer tapi lebih ke sekunder jadi kita melakukan pencegahan primer untuk kesisi yang sebelahnya nah jadi saya kira banyak sekali tulisan-tulisan atau penelitian yang dikerjakan ini saya mengambil contoh ada satu jurnal yang mengemukakan bahwa tadi sudah disampaikan juga bahwa lebih banyak sebetulnya kanker tiroid mengalir faktor lingkungan nanti juga saya kira selainnya akan disampaikan oleh pembicara setelahnya tapi saya hanya menjelaskan sedikit saja bagaimana bahwa sekarang kita ada satu teknologi yang tadi sudah disampaikan contohnya oleh dokter Fiasuti juga yang ingin saya sampaikan bahwa dari gen-gen yang bisa diperiksa sekarang di manusia itu bisa dibagi tadi seperti disampaikan oleh Prof. Siti yang saya ingin sampaikan bahwa walaupun jelas penentuan faktor-faktor risiko ini mungkin bermanfaat tapi juga harus hati-hati karena jangan-jangan dia akan justru menambah stres juga untuk pasiennya kalau diberitahu bahwa ada faktor risiko tertentu pada pasien tersebut atau orang tersebut sehingga harus betul-betul dilakukan edukasi protesting yang sangat baik ini ada satu contoh jurnal yang mengemukakan jadi kalau saya katakan jadi di pencegahan primer yang non-intervensi jadi kalau dikasih tahu Pak atau Bu jangan terlalu banyak makan karbohidrat atau harus olahraga itu karena dianggap sudah klise jadi sepertinya tidak efektif lagi tapi kalau misalkan seseorang itu diberitahu bahwa memang ada faktor risiko di gennya karena ini sifatnya individu mungkin dia akan lebih termotivasi untuk melakukan prevensi nah ini satu edukasi saja atau satu informasi bahwa yang akan dikerjakan sekarang sudah banyak saya kira di beberapa lab komersial bahwa dalam genomic testing itu kita harus hati-hati dalam apa namanya pemberian indikasinya jangan sampai tadi justru akan membingungkan untuk pasien nah kalau tadi disampaikan oleh baik dokter Nurwati dokter Fyastuti Prof. Siti maupun saya sebetulnya ini merupakan apa ya cuplikan dari buku yang sengaja memang kami buat sebetulnya ya diindikasikan sebetulnya untuk semua orang tapi khususnya para tenaga medis dan juga mungkin kalau ada orang awam yang memang senang silahkan karena tentunya kita tahu bahwa kanker ini merupakan penyakit masa depan yang harus kita tanggulangi bersama-sama mungkin itu saja dokter Friska mudah-mudahan bermanfaat selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum salam dokter terima kasih banyak masukan kuliah dan semua yang kami bisa dengar pada siang hari ini genetik nutrisi alkohol obesitas yang saya lihat dari semua paparan menjadi faktor risiko terjadinya kanker tetapi kita bisa mencegahnya apalagi saat ini kita sudah banyak mendapat masukan mendapat pengajaran dari para pekak siang hari ini nanti akan ada sesi tanya jawab ibu bapak dokter prof tapi setelah ini kami masih ada memberikan sesi untuk tim dari Prodia dari ibu Nur Ainsah Octavia SSI MM tentang Prodia Genomic Testing to Identify Your Genetic Cancer Risk waktu dan kesempatan kami berikan kepada ibu Nur Anciah Octavia silahkan terima kasih dokter Evis saya coba untuk share screen ya dok semoga selesai sudah terlihat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi menjelang siang sebelumnya saya terima kasih sebelumnya untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan tadi sebetulnya materinya sangat komprehensif yang sudah disampaikan oleh semua narasumber saat ini saya akan mencoba sharing terkait dengan pemeriksaan apa yang bisa kita lakukan dalam memprediksi resiko kita terhadap kanker itu sendiri oke kita masuk ke yang pertama sebetulnya kalau mengenai faktor resiko penyakit tadi sudah sangat banyak sekali dibahas terkait dengan faktor resiko penyakit yang dimana memang kita tahu pada dasarnya faktor resiko secara umum itu dapat diketahui berdasarkan riwayat keluarga juga seiring dengan berkembangnya teknologi itu bisa diketahui bahwa faktor genetik ataupun juga variasi genetik itu juga berpengaruh terhadap timbulnya suatu penyakit hal ini juga pasti kita ketahui faktor resiko penyakit itu ada yang dapat dimodifikasi dan juga ada yang tidak dapat dimodifikasi salah satunya adalah untuk yang variasi genetik ini adalah faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi kemudian kita masuk ke monogenic ataupun genetic disorder tadi juga sangat banyak disampaikan terkait dengan apa itu monogenic genetic disorder ataupun juga polygenic yang dimana memang monogenic genetic disorder ini merupakan suatu penyakit yang disebabkan karena mutasi suatu gen suatu gen tertentu yang secara langsung dapat diturunkan ke generasi selanjutnya yang dimana penetrasi gen ini termasuk high penetrance dan contoh penyakit ini adalah heart disease ataupun cystic fibrosis ataupun juga yang sangat kita kenal yaitu thalassemia jadi memang secara hereditar dengan varian genetiknya adalah high penetrance itu memang dipastikan akan turun kepada generasi selanjutnya seperti itu kemudian kalau kita masuk ke polygenic complex disease dimana memang polygenic complex disease ini itu terdapat berbagai macam gen beserta interaksinya jadi dia tidak hanya satu gen yang mengalami variasi genetik tapi dia membutuhkan beberapa gen yang dimana dia akan berinteraksi dengan lingkungan kemudian baru timbulah suatu penyakit salah satu contohnya adalah seperti halnya asma kanker pariudara kemudian penyakit jantung autism dan sebagainya itu adalah penyakit-penyakit yang memang tergolong ataupun termasuk ke penyakit polygenic ataupun complex disease seperti itu dan kita akan membahas mengenai single nucleated polymorphism karena ini akan banyak sekali yang akan kita bahas yang dimana memang single nucleated polymorphism ataupun juga mungkin bapak ibu dokter mengenal ataupun mencari di jurnal dengan kata single nucleated varian itu sebetulnya sama yang dimana ini merupakan variasi genetik pada suatu nukleotida dalam satu alel yang dimana hal ini bisa kita ketahui terkait dengan adanya resiko terhadap penyakit pada seseorang tidak hanya resiko penyakit tetapi juga terkait dengan fenotip pada seseorang jadi perbedaan satu alel saja ataupun yang kita katakan sebagai SNIP itu menjadikan menjadikan fenotip yang berbeda pada seseorang tidak hanya seperti warna rambut kemudian juga kita bisa lihat berdasarkan resiko penyakit pada seseorang kemudian kita lanjut ke terkait dengan kanker yang dimana memang kanker itu sendiri merupakan penyakit yang kompleks dimana kita lihat berdasarkan ini salah satu contohnya adalah kanker hati yang dimana memang ada beberapa gen yang berpengaruhi tidak hanya satu gen kemudian dia berinteraksi dengan lingkungan seperti adanya infeksi hepatitis kemudian ada cacing hati kemudian cirrhosis kemudian juga alkohol nah kemudian dengan adanya mutasi somatik pada sel hati maka barulah itu tertimbul suatu yang dinamakan sebagai kanker hati seperti itu nah kemudian selanjutnya ini masuk ke genetik testing scope jadi ini akan dibahas mengenai tipe-tipe dari suatu penyakit ataupun juga berkaitan dengan pemeriksaan genetik disini terbagi menjadi dua ada yang menilian tipe penyakit menilian dan ada juga yang kompleks dimana memang tolong di slideshow ini PPT-nya supaya bisa kelihatan besar oh belum di slideshow ya dok coba saya stop share dulu ya dok ya sudah keluar kak dok sudah sudah terima kasih jadi kita masuk ke penyakit genetik dimana ini terbagi menjadi dua yang pertama ada yang tipe mendelian dan juga yang tipe kompleks seperti yang di awal saya sampaikan dimana kalau untuk yang mendelian memang gennya adalah monogenik sedangkan kalau untuk yang kompleks sisis itu dia poligenik jadi dia membutuhkan bagai macam faktor yang mempengaruhi dan juga tidak hanya satu gen saja tetapi ternyata membutuhkan beberapa gen yang mengalami mutasi baru bisa timbulu suatu penyakit kemudian kalau kita lihat berdasarkan variannya kalau untuk mendelian disis memang dia secara frekuensinya tidak terlalu banyak apabila kita bandingkan dengan populasi yang ada jadi kalau misalnya karena kita tahu kalau untuk mendelian disis itu memang dia tipikalnya adalah hereditary jadi lingkungnya adalah family tetapi kalau secara populasi memang dia jumlahnya sedikit seperti itu kemudian kalau kita lihat berdasarkan penetransnya dia memang high penetrans yang dimaksud dengan penetrans itu apa jadi memang sebetulnya penetransi itu adalah seberapa sering sih gen itu diekspresikan ataupun kemungkinan terkait penyakit itu akan muncul seperti itu jadi kalau untuk mendelian disis memang high penetrans jadi secara hereditary gitu ya secara berkesinambungan antara orang tua dengan anak kemungkinan adalah besar kemungkinannya penyakit itu akan muncul jadi disebut sebagai high penetrans sedangkan kalau untuk kompleks disis secara populasi besar jadi memang penyakit tersebut itu bisa terdapat pada populasi yang cukup besar jumlahnya akan tetapi secara variannya varian gennya itu penetrasnya low jadi termasuk yang kerendah jadi memang tidak selalu gen itu akan terekspresikan karena kembali lagi faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi kalau untuk pada kasus kompleks disis jadi memang tidak hanya gen saja yang mempengaruhi tapi faktor lingkungan itu juga akan mempengaruhi terjadinya suatu penyakit sedangkan kalau untuk Mendelian disease memang murni dikarenakan varian gen itu sendiri jadi ketika ada mutasi pada genetik tersebut maka akan timbul suatu penyakit kemudian teknologinya untuk pengerjaan dari pemeriksaan genomik ini sendiri yang pertama untuk Mendelian disease itu menggunakan whole genome jadi menggunakan biasanya next generation sequencing kemudian kalau untuk kompleks disis kita menggunakan genome wide association studies jadi berdasarkan populasi jadi size of cohort nya kalau untuk Mendelian disease itu family jelas kemudian kalau untuk yang kompleks disis itu menggunakan populasi dasarnya adalah berdasarkan populasi yang pastinya varian-varian yang sudah terdata pada studi kemudian kalau untuk pemeriksaan apa yang bisa kita lakukan yaitu salah satunya dengan pemeriksaan cancer risk ataupun yang dikenal dengan CR risk jadi pemeriksaan ini adalah pemeriksaan yang dipergunakan untuk memprediksi resiko seseorang terhadap suatu kanker yang dimana yang ini kita lihat berdasarkan 100 gen lebih dari 100 gen yang nanti kita akan analisa kemudian juga 200 varian low yang penetrans jadi memang yang kita perisakan bukanlah gen-gen yang high penetrans tapi yang kita perisakan adalah gen-gen yang variannya adalah yang low penetrans hal ini mengapa? karena memang kita lihat berdasarkan frekuensinya frekuensi yang terbesar adalah frekuensi yang dengan kompleks disease dan kita tahu bahwa penteri kanker itu sendiri itu juga termasuk yang kompleks disease kemudian apa saja yang bisa kita analisa dalam pemeriksaan CRS ini ataupun juga cancer risk yang dimana untuk laki-laki kurang lebih akan mendapatkan 12 untuk macam penyakit kanker yang akan kita analisa seperti halnya adalah kanker tiroid kemudian kanker paru kemudian kanker pankreas kanker kantong kemi kemudian kanker prostat kanker nasofaring kanker lymphoma non-hodgkin kemudian juga kanker hati kemudian kanker lambung dan juga kanker kolorektal sedangkan yang perempuan itu sama kecuali ada perbedaannya adalah di kanker prostat dan ditambahkan dengan kanker payudara kemudian kanker cervix dan kanker ovarium seperti itu jadi semua ini akan dianalisa dalam satu buklet jadi akan mendapatkan satu buku untuk melihat terkait dengan resiko masing-masing kanker pada seseorang kemudian hasilnya akan seperti ini saya akan ambil contoh terkait dengan cervical cancer dimana nanti hasilnya akan tertulis sangat informatif terkait dengan apa itu cervical cancer kemudian juga gen apa yang nanti akan dianalisa berbagai macam gen yang akan dianalisa kemudian juga snip-snipnya yang apa saja jadi varian gennya nanti apa yang kita analisa juga akan tertulis kemudian genotype pasien juga nanti akan tertulis kemudian juga terkait dengan overall risk score-nya dimana nanti apakah pasien tersebut tergolong ke low risk kemudian average risk ataupun potential risk ataupun high risk disini saya ambil contoh ternyata hasil pasien tersebut adalah tergolong ke potensi high risk tetapi mepet sekali dengan kondisi yang high risk seperti itu dimana related faktornya yang memungkinkan adalah environment-nya pastinya adalah infeksi HPV karena hampir 97% kasus kanker cervix itu dikarenakan infeksi HPV kemudian juga adanya pasien smoking itu juga sangat mempengaruhi kemudian lifestyle-nya adalah apabila pasien tersebut aktif smoking kemudian juga mengkonsumsi obat-obatan pil KB seperti itu kemudian rekomendasinya apa pada pasien dan kondisi seperti ini maka sebaiknya adalah secara reguler pasiennya meningkatkan awareness pada pasien tersebut untuk melakukan screening untuk pub smear minimal dan juga apabila pasien tersebut berusia di atas 30 tahun maka disarankan untuk ditambahkan dengan penggunaan HPV DNA kemudian kemudian juga apabila melakukan hubungan seksual sebaiknya adalah menggunakan kondom kemudian tidak merokok kemudian juga membatasi untuk jumlah partner seksualnya dan juga makanan-makanan yang bisa dipilih dan kemudian related testnya apa yang bisa diperiksakan pastinya adalah pub smear kemudian juga pemeriksaan HPV DNA apabila pasien tersebut sudah berusia di atas 30 tahun dan untuk pemeriksaan ini pemeriksaan genomic ini kita menggunakan infiniumnya adalah Asia Screening Array karena kita menggunakan populasinya skupnya adalah dikhususkan untuk populasi Asia populasi Asia dan Asia Tenggara dan juga Asia Selatan yang dimana kita juga sudah memiliki data untuk Indonesia jadi kita mempunyai data genetik Indonesia jadi hasilnya ini lebih relevan dibandingkan apabila kita memeriksakan diri kita di pemeriksaan yang ada di luar negeri karena menggunakan varian yang genetik yang digunakan adalah varian genetik yang global yang dimana itu adalah varian-varian genetik pada orang Eropa Amerika dan sebagainya Afrika seperti itu jadi memang biasanya varian-varian yang ditemukan apabila orang Asia itu jarang beberapa varian tidak ditemukan pada orang Eropa begitu pula sebaliknya jadi memang untuk pemeriksaan si Aries ini itu nantinya akan menggunakan infinium ataupun array yang digunakan itu berdasarkan populasi Asia dan juga Indonesia dan bagaimana dengan apabila hasil pasien tersebut adalah high risk pemeriksaan ini sekali lagi adalah bukan diagnosa jadi pemeriksaan ini adalah untuk memprediksi untuk melihat bagaimana resiko kita terhadap suatu kanker itu sendiri dan juga gen high risk sendiri akan menjadi penyakit jika dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti halnya penyakit kompleks pada umumnya jadi apabila ada suatu mutasi pada beberapa gen kemudian dia berinteraksi dengan suatu lingkungan dan juga adanya mutasi somatik pada organ target tersebut maka barulah itu muncul sebagai suatu penyakit tangker ataupun suatu penyakit seperti itu jadi memang membutuhkan beberapa faktor ataupun multifaktorial baru menjadi suatu penyakit kemudian tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan cara menghindari faktor resiko penyakit tersebut dan juga melakukan pemeriksaan screening lebih teratur sehingga penyakit dapat terdeteksi lebih awal jadi tujuan dari sini memang kita mengetahui faktor resiko salah satunya adalah faktor resiko genetik supaya kita bisa lebih aware terhadap kesehatan kita dan juga melakukan tindakan screening lebih gini dan otomatis juga bisa berkonsultasi dengan dokter upaya-upaya apa supaya kita terhindar dari suatu penyakit tersebut ataupun juga bisa mendelay jangan sampai kita terkena penyakit tersebut seperti itu dan bagaimana apabila hasilnya adalah average ataupun low risk jadi pastikan tetap se-alert jadi memang hasil tersebut belum tentu menandakan terbebas dari penyakit di kemudian hari jadi sekarang kita ketahui pemeriksaan ini tidak menganalisa seluruh jenis mutasi pada seluruh gen jadi kita hanya terbatas untuk 100 gen dan juga 200 varian SNIP dan pastinya adalah tetap harus menjadi menjaga pola hidup sehat dan juga menghindari faktor resiko penyebab penyakit itu yang sangat penting karena kita tahu misalnya pada contohnya adalah pemeriksaan genomik untuk diabetes seperti halnya itu jadi apabila kasihan tersebut memiliki hasil genetiknya adalah low risk kemudian ternyata dia terinfeksi COVID dan menyebabkan terjadinya diabetes kemudian hari itu juga salah satu faktornya adalah lingkungan yang mempengaruhi terjadinya diabetes meskipun secara genetik dia low risk seperti itu ya sama halnya dengan pemeriksaan searis apabila kita secara genetik ternyata memang kita hasilnya adalah low risk tetapi secara lingkungan kita memiliki faktor yang cukup tinggi resiko yang cukup tinggi untuk terjadinya suatu penyakit ataupun juga menyebabkan genetik itu terekspresi maka bisa timbul suatu penyakit maka dari itu tetap menjaga kesehatan meskipun dengan pola hidup sehat meskipun hasil genetik kita adalah hasilnya average ataupun low risk nah siapa saja yang memerlukan pemeriksaan ini pastinya adalah semua orang yang ingin mengetahui resikonya terhadap suatu penyakit yang pastinya adalah sangat bermanfaat apabila pasien tersebut belum diketahui ataupun belum terkena suatu kanker terutama ataupun suatu penyakit kemudian kapan sebetulnya pemeriksaan ini bisa dilakukan yaitu pemeriksaan ini dilakukan bisa sedini mungkin yaitu patokannya adalah di usia 18 tahun karena dianggap bisa memahami inform concern dan juga bisa mengisi questionnaire yang kita berikan karena pemeriksaan ini adalah pemeriksaan genetik yang dimana adalah retan akan hukum jadi wajib untuk mengisi inform concern menyetujui untuk pemeriksaan genetik ini dan apabila ternyata menginginkan pemeriksaan ini dilakukan pada anak dengan usia kurang dari 18 tahun maka yang menandatangani inform concern adalah orang tua seperti itu dan pemeriksaan ini tidak dilakukan secara serial jadi pemeriksaan ini hanya dilakukan untuk sekali seumur hidup kemudian dimana kita bisa memeriksa pemeriksaan ini yaitu pemeriksaan ini bisa dilakukan di seluruh bisa kita terima di seluruh Prodia Prodia Kupang juga kita bisa terima tetapi pengerjaannya masih tetap di Prodia Genome Center yaitu di Jakarta jadi kita memiliki center di Prodia Jakarta yang dimana dikhususkan untuk pemeriksaan genomi dan alat yang kita gunakan kita menggunakan Infinium kita menggunakan platformnya adalah Illumina dan juga metode yang kita gunakan adalah microarray dimana microarray ini sangat baik karena prosesnya juga sangat cepat dan juga bisa mendeteksi variasi genetik dengan skala besar seperti itu dan juga high throughput jadi dari itu kita menggunakan microarray sebagai metodenya dalam microarray untuk pengerjaan terkait dengan si Aris ini izin Bu Nur waktunya 5 menit lagi ya baik dok kemudian informasi teknis pemeriksaan genomik ini kita menggunakan sampelnya adalah sampel darah jadi memang sampel darah ini masih untuk pemeriksaan genomik adalah gold standarnya sampai saat ini kemudian stabilitas sampelnya adalah 72 jam dengan suhu dingin yang dimana memang apabila diekstrasi menjadi bafikut menjadi lebih panjang untuk stabilitas sampelnya dan pasien tidak memerlukan persiapan khusus hanya saja apabila pasien tersebut ketika dia sehabis mengalami transfusi maka ditunda terlebih dahulu kemudian untuk di Prodia sendiri tidak hanya pemeriksaan C-aris yang bisa kita perisakan yang dimana pemeriksaan genomik kita sudah cukup banyak ya dan pertama untuk pemeriksaan terkait dengan prediksi risk jadi terkait dengan prediksi tidak hanya C-aris tetapi juga untuk penyakit diabetes kemudian autoimun dan alergi kemudian juga osteoporosis kemudian terkait dengan vaskularis untuk membuluh darah jantung dan struk itu juga kita sudah bisa kerjakan terkait dengan memprediksi resiko pada suatu penyakit kemudian untuk screening kita juga sudah ada untuk terkait dengan kelainan kromosom pada janin jadi untuk kasus sindrom down dan sebagainya itu juga kita bisa kerjakan dengan pemeriksaan NIPT atau kompulsif kemudian farmakogenomik ini juga kita bisa lihat respon obat respon obat khususnya adalah untuk pada vaskular jadi maksudnya untuk penyakit kardiovaskular jadi kita sudah punya kemudian targeted terapi ini juga kita sudah terkait dengan pemeriksaan EGFR untuk terkait dengan targeted terapi pada pasien kanker paru kemudian BCR ABL pada pasien kanker lekemi itu juga kita sudah punya jadi bisa dimanfaatkan kemudian untuk lifestyle kita juga sudah ada untuk pemeriksaan genomik yang terkait dengan tendensi resiko terkait dengan kulit dan juga rambut serta nutrigenomik tadi yang sudah dibahas ya cukup banyak terkait dengan nutrigenomik kita juga sudah kerjakan sudah kita punya jadi cukup banyak yang sudah kita bisa kerjakan yang dimana pemeriksaan genetik dan genomik ini kita kerjakan sendiri tanpa harus keluar ke luar negeri yang dimana data genetik Indonesia pun juga nanti akan tersimpan di Indonesia tanpa harus terbaca di luar negeri kemudian untuk kesimpulannya saja dimana memang untuk pemeriksaan genomik prediktif ini bertujuan untuk memprediksi resiko penyakit berdasarkan hasil varian yang dianalisa kemudian pemeriksaan genomik ini kita menggunakan teknologinya dalam microarray dengan infinimumnya adalah asian screening array jadi data populasi yang kita gunakan menggunakan data populasi Asia dan juga kita fokuskan ke Indonesia kemudian pemeriksaan genomik ini tidak perlu dirujuk ke luar negeri jadi kita bisa kerjakan sendiri di Indonesia yaitu di Jakarta kemudian pemeriksaan genomik ini pastinya adalah bisa menjadi baseline untuk menentukan perbaikan gaya hidup dan pastinya adalah kita bisa melakukan tindakan pencegahan lebih dini dan juga bisa dilakukannya pengelolaan kesehatan lebih personalize oleh dokter pastinya itu saja yang bisa saya sampaikan saya kembalikan ke dokter Evis terima kasih assalamualaikum warahmatullahi berkatu selamat siang terima kasih banyak Ibu Nur Ancia Octavia yang sudah membagi Tuan Info tentang Prodia Genomic Testing to Identify Your Genetic Cancer Risk saatnya kita akan mendengarkan sudah banyak ini dokter Ibu Prof pertanyaan-pertanyaan dari para peserta yang kelihatan sekali antusias sekali ya dok Prof ini kami akan memberikan pertanyaan akan membacakan satu-satu dok kita lihat dari chat Q&A selamat siang dokter mohon maaf ini namanya anonymous attendee saya ingin bertanya berdasarkan penjelasan kanker tulang tadi kenapa paling banyak pada pria sedangkan untuk etiologi oleh karena hormon tiroid apakah menunjukkan pria paling banyak mengalami gangguan pada glandura tiroid nyang mungkin ini bisa dijawab dok dokter ini tidak ditujukan tapi kayaknya dari pertama ini awal mungkin dokter dokter norwati ya dok terima kasih mbak efriska ini juga sama dengan pertanyaan dari gaza namanya gaza saya sekalian jawab ya mbak efriska tadi saya soalnya sudah baca dari Q&A tadi jadi yang satu anonymous yang satu gaza pertanyaannya sama mengenai osteosarkoma yang tanpa menyatakan mengapa kok laki-laki lebih dunginan dibanding wanita karena laki-laki itu lebih lama tumbuhnya dia bisa sampai umur 20 tahun dia masih tumbuh dimana epibisisnya dia pasti lebih aktif dan dia lebih cepat tumbuhnya dibanding wanita jadi titik lokasi kelemahan terhadap timbulnya kanker itu selalu ada pada laki-laki jangan pada wanita lebih cepat hilang kemudian hormon yang berpengaruh bukan hanya hormon tiroid tapi hormon paratiroid juga dan growth hormon juga tidak semata-mata hormon tiroid kemudian pada Gaza pertanyaannya Gaza ya hampir sama mengapa laki-laki karena epifisis pada laki-laki lebih aktif dibanding pada wanita dan laki-laki pergerakannya lebih banyak jadi epifisisnya lebih banyak bergerak sehingga trauma-trauma kecil yang ada di epifisis itu lebih banyak dibanding laki-laki dibanding wanita itu saya kira Mbak Efriza jawabannya baik dokter Nur masih ada lagi ini dari Saron Pola saya pernah nonton video seorang Arsu mengatakan bahwa pengharum pakaian dan ruangan berkontribusi sebagai karsinogenik apakah juga membuktikan demikian dokter jadi kalau yang karsinogenik itu yang kalau kita hisap terus-menerus misalnya asap pabrik orang yang bekerja di pabrik yang polusinya besar atau orang yang selalu pulang pergi naik motor dan adanya di belakang bis yang mempunyai polusi CO yang tinggi jadi yang banyak itu adalah yang dihisap terus-menerus secara rutin dan dalam jumlah yang cukup besar atau asbest yang ada di rumah yang atapnya itu masih terdiri asbest kalau dulu musim apa atapnya bukan kenteng tapi apa itu itu yang terdiri dari asbest itu nah itu cukup bahaya kalau pengharum ruangan kan kita enggak pertama dia tidak terlalu pertama belum ada penelitiannya tapi kalau kita lihat secara logika pengharum ruangan itu kan enggak bukan sesuatu yang keluar yang yang terus kita hisap terus-menerus enggak akan paling kita setiap hari buka lemari dua kali sampai tiga kali sehari itu pun kan dalam jumlah yang sangat sedikit pengharum ruangan jadi pengharum lemari ya pengharum pakaian kan saya kira enggak ada masalah baik dok ini pertanyaannya tentang olahraga aktivitas fisik seperti apa yang dapat disarankan mencegah terjadinya kanker kalau olahraga mungkin nanti dokter sonar ya 2B 2T itu beliau yang tadi tahu nanti baik ini mungkin sekalian dari Regina Huta Soed dokter sonar dok bagaimana memanfaatkan EKI bila ada pasien terkena CA fasilitas apa saja yang bisa diberikan kepada pasien tersebut itu mungkin dokter sonar bisa jawab silahkan dokter makasih dokter jadi seperti saya sampaikan tadi di slide bahwa EKI itu lebih banyak sebetulnya geraknya itu terutama promosi prevensi dan suportif jadi kalau tadi sudah mengatakan layanan apa memang kita tidak banyak di EKI karena umumnya di semua EKI tidak ada layanan klinik kecuali kalau di pusat memang kita punya ada klinik EKI lebak bulus di sana memang ada juga pelayanan berupa apa namanya pemeriksaan radiologi dan ada apa namanya perawatan sederhana dan ada rumah singgah untuk penderitaan berita yang memerlukan untuk perawatan sebelum atau sesudah misalkan kemoterapi atau radiasi tapi secara umum bukan itu layanan dari EKI tapi tadi kalau ditanya layanan kita ada di yang EKI pusat tapi umumnya kalau EKI pada umumnya adalah kita geraknya di masalah promosi dan prevensi tadi demikian dokter terima kasih mungkin ini satu lagi dokter nor dari Regina Hutasoid yang pertama bagaimana kemungkinan pasien objin yang sering mendapat terapi estrogen apakah kemungkinan jadi CA dan bagaimana mencegahnya kemudian mungkin bisa dijelaskan mengapa yang berokok dua tahun terkena CA dan yang berokok sepuluh tahun tidak terkena CA terima kasih ini pertanyaannya bagus ya dua-duanya ya karena kita mungkin dokter Sonor juga sering menerima bahwa pasien-pasien itu biasanya adalah pasien invertilitas yang mendapat estrogen dalam waktu lama-lama untuk memperkuat sel telurnya atau menambah jumlah sel telur agar supaya dia bisa hamil begitu sebenarnya tidak masalah asal kita pantau dengan ketat efeknya terhadap payudara misalnya setiap tiga bulan di USG atau di mamografi sehingga kita tahu apabila ada kelainan di payudara maka kita stop obat tersebut jadi memang ini suatu hal yang cukup pelik tapi ya memang kalau dia harus diobati dari sisi obsidiat obati saja kita tidak bisa mengelak bahwa memang dia perlu pemobatan kemudian rokok yang dua tahun dibanding 10 tahun jangankan rokok yang dua tahun yang tidak merokok saja dapat kanker paru sedangkan yang merokok tidak dapat kanker paru itu ada juga dan sekarang kanker paru lebih banyak pada bukan merokok karena ternyata polusi itu sekarang nomor dua di bawah rokok kita lihat di Jakarta atau mungkin juga di Mumbai India atau di Sri Lanka di Bangkok itu kota-kota besar dimana polusinya tinggi dan itu kalau kita hisap terus menerus terbayangnya hampir sama dengan rokok jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini perokok pasti kanker tidak karena tadi pada patuh fisiologi kelihatan bahwa antara rokok sampai menjadi kanker itu dibutuhkan berbagai macam step dan mungkin dia bisa keluar dari step itu karena imun sistemnya bagus sehingga dia tidak bisa jadi kanker terima kasih dokter ada beberapa pertanyaan untuk dokter berkaitan dengan kebiasaan atau makanan yang seperti kita di Kupang ini dokter CI daging asap gitu dokter ini pertanyaan dari dokter Harry mohon masukkan untuk menghindari risiko kanker dari kebiasaan makanan khas NTT CI daging asap yang menjadi makanan khas dan favorit di NTT untuk wanita yang tidak hamil karena berbagai alasan agama penyakit apakah ada upaya medis atau non-medis yang dapat menurunkan risiko kanker ginekologi pada kompok ini mungkin silakan dokter Ibu dokter Fiasutti terima kasih atas pertanyaannya tentang tadi daging yang diproses tadi dalam presentasi saya saya juga sudah menjelaskan bahwa daging merah itu dengan kandungan yang ada di dalamnya seperti misalnya kandungan hemnya kemudian dan zat besinya kemudian nitritnya tanpa diproses pun itu dapat merupakan apa ya karsinogenesis nah ditambah lagi kalau daging itu diproses dengan menggunakan katakan pengawet-pengawet tertentu atau daging itu dibakar sehingga menghasilkan berbagai apa ya namanya komponen N-nitroso nah komponen N-nitroso ini sifatnya karsinogenik sehingga dapat menyebabkan kalau karsinogenik tumbuhlah resiko tumbuhlah resiko dari terjadinya kanker jadi memang sebaiknya konsumsi daging merah itu kita batasi konsumsi daging merah kemudian ditambah lagi daging merah yang diolah dengan cara-cara yang meningkatkan N-nitroso komponenya juga harus dihindari misalnya tadi dengan di asap dengan dibakar bukan berarti tidak boleh tetapi makin sedikit kita mengkonsumsi faktor faktor risiko itu kadangkan kanker kita belum tahu penyebabnya apa tetapi sudah dihubungkan antara berbagai faktor risiko dengan prevalensi kanker sehingga makin sedikit kita mengkonsumsi berbagai nutrien atau berbagai zat gisi atau berbagai makanan yang berisiko kanker maka risiko kita untuk terkena kanker juga akan makin kecil demikian jawaban saya baik dokter terima kasih dok kita masih lanjut dengan banyak pertanyaan ini dokter saya mungkin alihkan dulu ya dok ke prof ini ada pertanyaan tentang dari Karmelita Putri Bata apakah mahasiswa dokteran semester 1 apakah penyakit sindrom baik seperti sindrom down atau penyakit genetik lain dapat memicu resiko terjadinya kanker mungkin prof ya betul misalnya down sindrom itu merupakan salah satu faktor risiko karena memang pada down sindrom itu sudah ada terjadi kelainan genetik dan biasanya begitu ada kelainan genetik terjadi instabilitas genetik maka itu memudahkan terjadinya mutasi gen-gen yang lain sehingga terjadi akumulasi mutasi gen yang merupakan salah satu kiri terjadinya kanker ya memang down sindrom itu salah satu faktor risiko terjadinya kanker baik prof terima kasih ini banyak mahasiswa dan mereka antusias sekali prof masih ada lagi nih prof satu mahasiswa dari semester satu juga nih prof tentang berdasarkan gaya hidup genetik nutrisi dan perkembangan penyakit saat ini kanker apa yang kemungkinan lebih sering terjadi dengan perkembangan zaman seperti berdasarkan hal-hal yang telah dijabarkan di atas bagaimana cara pengobatan jika beresiko terkena terima kasih dokter silahkan prof berangkali pertanyaan ini lebih baik ditujukan kepada klinisi dokter nurwati atau dokter sonar kanker apa yang paling sering terjadi silahkan dokter dokter sonar dok terima kanker kanker terima 10-15% 10-15% sedangkan 80% adalah faktor lingkungan dan tadi disampaikan oleh dokter Fias itu juga yang mungkin berhubungan dengan nutrisi itu kira-kira 40% nah jadi paling tidak kalau kita bisa melakukan pengontrolan paling tidak gaya hidup termasuk apa namanya nutrisi itu 40% dapat kita cegah nah sedangkan untuk pengobatan yang memang tergantung itu tidak tergantung dari nutrisi hanya pengobatan tergantung dari kondisi atau stadiumnya kemudian jenis kankernya karena kalau kita katakan tadi abdakah pengobatan khusus untuk apalagi terlalu dikaitkan dengan gen sampai sekarang kita belum ada yang khusus ya kalau untuk gen itu dan kalau pun ada itu memang masih sangat mahal contoh misalkan kami di RSM sekarang sedang akan ada rapat untuk menentukan pemberian terapi gen pertama di Indonesia tapi bukan untuk kanker ini untuk kelainan pada bayi itu ternyata harganya itu 30 miliar untuk pemberian terapi gen jadi memang masih sangat langka dan sangat mahal sekali walaupun di luar itu dianggap sudah cukup efektif jadi memang yang paling sekali lagi yang paling baik tetap kembali lagi kita ke bagian faktor-faktor yang non genetik ini yang faktor lingkungan yang justru mungkin lebih banyak dan lebih mudah kita kendalikan demikian dokter repriska baik dokter terima kasih ini ada dokter umum dokter ditujukan ke dokter norwati dokter yt kusuma wardani izin bertanya pada pasien dmdm tipe 2 tidak teregulasi dengan baik seberapa besar potensinya disebabkan karena ca kaput pancreas karena saya menemukan pasien yang seperti ini ternyata setelah saya coba usg buruk ditemukan gambaran saya kaput pancreas minion saran pada kondisi mana kami general profession dokter umum diperkenankan melakukan usg abdomen untuk pasien-pasien seperti ini dokter silakan dokter norwati jadi kita belum punya data pasien diabetes berapa persen yang akan jadi kaput pancreas berapa persen yang akan jadi seapayudara belum punya data tetapi kalau dibandingkan dengan orang normal maka pasien-pasien diabetes yang menjadi seap kaput pancreas itu lebih besar dibanding dengan pasien-pasien yang bukan diabetes khusus mengenai kaput pancreas itu bisa terbalik jadi dia sakit kaput pancreas dulu kemudian karena pengeluaran dari insulinnya hormonnya berkurang maka dia menjadi diabetes itu juga bisa terjadi khusus untuk pancreas karena dia di sana kan pusat pabriknya insulin di pancreas itu jadi mengenai itu mengenai patofisiologi seapan kreas pada diabetes kita tidak pernah bisa tahu kapan seseorang akan mendapatkan seapan kreas dan datanya belum ada kemudian pertanyaan berikutnya apakah dokter umum boleh usg nah mungkin itu saya tidak bisa jawab hanya apabila di satu tempat sudah ada ahlinya yaitu ada ahli radiologi maka kompetensinya yang lain akan tercoret itu saja yang biasa saya dengar baik baik dokter terima kasih saya lihat ada pertanyaan untuk Ibu Nur Ainsah Prodia Ibu Nur masih ada ya ibu ya ya masih pertanyaannya untuk pemeriksaan genomik apakah hasilnya yang diterima klien sudah langsung ada kesimpulan hasil pemeriksaan ya terima kasih dokter genomik ini nanti kan ada beberapa penyakit ya dok yang dianalisa dan masing-masing penyakit tersebut itu sudah akan tertulis berapa sih overall risk skornya kemudian apakah kesimpulannya dia itu adalah resikonya high risk apakah low risk dan sebagainya gitu sih dokter masing-masing kanker gitu jadi kalau misalnya ternyata dia kanker tiroid dan itu nanti akan tertulis apakah dia resikonya tergulung ke high risk atau tidak baik terima kasih berhubung karena waktunya kita sudah melebihi setengah jam lebih jadi masih ada satu kegiatan lagi untuk pertanyaan banyak sekali menunjukkan betapa antusiasnya dokter masukkan ajaran dan kuliah pada hari ini pada semua peserta pada siang hari ini kami akan memberikan kuis juga untuk pertanyaan kepada para narasumber sudah cukup ya para peserta terima kasih untuk pertanyaannya dan para narasumber juga pada hari ini dari Prodia ada memberikan gimmick ya untuk sembilan orang yang kami sudah pilih dari apa yang sudah diberikan pertanyaan-pertanyaan ada sembilan orang dan kami harap sembilan orang ini nanti bisa kontak ke Prodia untuk mendapatkan hadiahnya